Laut ilahi tak tentu mengapung di kehampaan alam semesta, tetapi memiliki pantai. Pantai terdiri dari bintang-bintang yang bergerak, bintang, bintang gelap, planet, asteroid, lempeng pasar, debu nebula tak terhitung, ratusan juta tahun telah ditarik ke titik ini. Tepi barat dekat dengan dunia neraka, dan tepi timur dekat dengan alam semesta surgawi. Bintang-bintang di kedua pantai ini adalah yang terpadat. Sebelum klan guntur kembali, alam neraka dan pengadilan surgawi telah mengerahkan puluhan ribu formasi pada bintang-bintang ini dan menempatkan ratusan juta biksu. Di tepi utara laut ilahi, bintang-bintang adalah yang paling langka, tetapi ada beberapa anak sungai santu yang mengalir melalui sini. Pada saat ini, Zhang Ruochen dan Yang Mulia Kemarahan muncul di tepi utara Senhai, berdiri di tepi anak sungai santu yang lebarnya 100 Zhang. Dewa murka masih mempertahankan tubuh emas 99 Zhang, dikelilingi oleh ribuan bayangan Buddha, dan suara suci dilantunkan dan diteruskan selama sembilan hari. Kekuatan ini mengejutkan roh-roh mati di anak-anak sungai santu dan utara Sea of Uding divinesi dan bergetar di dalam air, jangan berani berdiri. Terlepas dari apakah mereka tabu atau dewa jahat mayat hidup, di depan pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi, mereka tidak dapat mencapai panggung. Zhang Ruochen mengambil langkah maju, tepat melintasi satu juta mil, dan muncul di laut keruh hitam, menggambar lingkaran dengan kedua tangan. Lingkaran menyebar Yin dan Yang, dan Yin dan Yang melahirkan empat gambar. Adegan empat gambar dihadirkan di lautan jutaan mil. Gunung suci saw yang berwarna emas dan megah seperti punggungan langit dan bumi laut suci saw yin adalah hamparan putih yang luas, sumber cahaya ilahi cerah, terkondensasi menjadi cairan. Bulan pohon giyok dan bulan hitam berubah menjadi pohon giyok yang mengjulang tinggi dan bulan hitam. Matahari mengecewakan lautan bintang, dan bintang-bintang menggantung di udara, menjadi cerah dan gelap dengan napas Zhang Ruochen. Wow, 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 empat kuali perunggu terbang keluar dari empat gajah, masing-masing memancarkan fluktuasi kekuatan yang berbeda, secara bertahap menjadi seukuran bintang, mencapai ketinggian 10.000 mil. Namun, dibandingkan dengan lautan ketidakpastian ilahi yang luas dan tak terbatas, tampaknya masih tidak signifikan. Yuding gemetar di langit di atas laut bintang kekecewaan, dan merupakan yang pertama diaktifkan, dan konteks spasial yang tak terhitung jumlahnya terwujud dan menyebar ke seluruh lautan ketidakpastian ilahi. Mayat hidup di laut utara, termasuk monster dewa nyata di mayat hidup, dikunci oleh kekuatan luar angkasa yang meletus dari Yuding, dan tubuh mereka sulit untuk digerakkan, seolah-olah seluruh dunia membeku. Di depan Zhang Ruochen dan Yuding, mereka sangat rapuh sehingga mereka tidak berbeda dari mayat hidup biasa, dan mereka hanya bisa gemetar dalam pencegahan. Kekuatan ruang menyebar dari laut utara ke pusat laut dewa yang tidak ditentukan, ombak di laut dihaluskan, dan bahkan riaknya tidak dapat dilihat, seperti cermin. Gunung-gunung tinggi di beberapa pulau runtuh dan tenggelam ke dasar laut. Komandan klan Lei dengan tingkat raja dewa, di pulau seperti benua di dekat wilayah laut tengah di laut utara, memimpin sejumlah dewa dan sejumlah besar biksu di alam suci untuk membuka formasi ilahi, untuk melawan kekuatan luar angkasa yang meletus dari Yuding. Di laut, seratus ribu balok naik, setiap balok adalah formasi. Seratus ribu formasi besar terhubung secara keseluruhan dan digabungkan dengan formasi ilahi di tengah untuk membentuk piringan formasi dengan diameter 300 juta mil, yang membentang di awan. Namun, setelah energi luar angkasa Yuding melonjak, cakram formasi segera bergoyang dan menjadi berbahaya. Dengan Guiksu sebagai pusatnya, 10 arah lautan dewa yang tidak pasti semuanya dijaga oleh formasi seperti itu, setelah diaktifkan sepenuhnya, itu dapat membunuh raja dewa dan yang mulia. Dalam waktu singkat, langit dapat diblokir. Dewa Raja Sihi berdiri di puncak menara formasi ilahi, memandangi kuali perunggu di ujung laut utara, dan hatinya terus tenggelam. Zhang Ruochen masih puluhan miliar mil jauhnya, dan Yinyu Ding sangat kuat. Begitu dia melintasi ruang, berapa banyak pukulan yang dapat dihentikan oleh formasi ilahi di atas kepalanya ini. Hari ini, itu ditakdirkan untuk menjadi malapetaka bagi klan Guntur. Dia tahu betul bahwa ketika klan Guntur bekerja sama dengan dewa iblis kuno kekacauan, anisasi kuantum, dan sisa-sisa pembangkit tenaga listrik kuno, hari ini pasti akan datang. Meskipun dia adalah Raja para Dewa, dia tidak dapat mengubah apapun, semua ini adalah keputusan sang dewi. Dari ketinggian stasiun Tianzun, wajar untuk melihat lebih jauh, dan apa yang Anda pikirkan pasti benar. Mari kita berjuang, untuk tunder celan. Untuk mematahkan potensi lautan ketidakpastian ilahi, mengumpulkan air laut ilahi adalah salah satu caranya. Cara lain adalah dengan menekannya dengan Jiu Ding. Ruang di pantai utara Shen Hai adalah yang paling aktif dan paling rapuh, dan itu adalah tempat terbaik untuk menggunakan Jiu Ding. Namun, kekuatan formasi dewa 10 arah di lautan dewa yang tidak ditentukan melebihi harapan Zhang Ruochen, dan bahkan formasi Beihai terdekat tidak dapat dengan mudah dipatahkan. Hal ini pula yang membuat rencana mereka untuk membenahi ruang laut kegelapan yang tidak pasti, yang menjadi banyak kendala dan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Meskipun kemarahan di mata dewa kemarahan telah menyala, itu tidak bergerak seperti gunung, menunjukkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Klan kuno yang menyendiri seperti klan Lei telah beroperasi di Wuding Divinesi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Jika Zhang Ruochen dapat dengan mudah memperbaiki ruang sendirian, dia harus bertanya-tanya apakah ada penipuan. Wow, angry sky god venerable membentuk sidik jari, telapak tangan ke atas, dan perlahan mengangkatnya. Puluhan miliar mil jauhnya, di atas formasi ilahi tempat dewa Raja Sihi berada, sebuah bergamot emas tanpa batas muncul, menembus awan dan langsung turun. Para biksu di seratus ribu formasi semuanya merasakan napas depresi dan mati lemas, seolah-olah kiamat akan datang. Banyak pembudidaya yang tidak tahan dengan tekanan udara ini jatuh langsung ke dalam formasi, berdarah dari tujuh lubang mereka. Raja Dewa Sihi membakar darah dewa, mendukungnya dengan keras, dan menunjukkan senyum yang sulit di wajahnya. Mengetahui semua kerja kerasnya, dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, itu sama konyolnya dengan lengan seorang pria menjadi mobil. Zhang Ruochen tidak memiliki gelombang di wajahnya, dia sudah berpikir dengan sangat jernih sebelum dia datang. Hari ini adalah perang genosida, dan tidak boleh ada belas kasihan dan belas kasihan. Perseteruan genosida tidak pernah dibagi. Jika seorang wanita baik hati, dia pasti akan membahayakan generasi mendatang seperti yang mulia surgawi yang menentang Tuhan di masa lalu. Basis kultivasi telah mencapai levelnya. Jika Anda ingin membuat perbedaan, Anda harus menjadi orang jahat, dan tangan Anda harus berlumuran darah. Hanya dengan berpegang pada niat asli baik dan jahat, dan selalu mengarah pada visi, tidak akan ada setan batin. Di antara orang-orang dari klan Guntur, harus ada kebaikan, kasih sayang dan cinta, serta anak-anak. Jika dia memikirkan benar dan salah, Zhang Ruochen tidak akan bisa bergerak satu inci pun, dan dia tidak akan bisa bergerak lagi dalam hidup ini. Dalam menghadapi perang, tidak ada benar atau salah, semua orang bersalah. Bergamot emas hampir jatuh, dan ketika susunan berdiameter 300 juta mil dalam bahaya, ke arah kembali keruntuhan, langit terbakar. Wow, menara alkimia terbang keluar dari awan api. Pada awalnya, tubuh menara hanya seukuran bintang, ketika muncul di atas pelat susunan dan bertabrakan dengan tangan bergamot emas dari dewa kemarahan, itu menjadi seratus kali ukuran bintang, memenuhi langit dan langit, bumi, dan api ilahi membakar ruang. Jinglei berlari di awan, dan akhirnya jatuh ke tengah barisan, mengembun menjadi sosok heroic thunder punishment heavenly venerate. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya, seolah-olah itu milik bagian tubuhnya. Pola listrik di antara alis cerah, dan mata jernih tetapi tidak terlihat. Api murka di tubuh dewa kemarahan menjadi lebih kuat, dan tubuh emas dan api bercampur menjadi satu, dan berkata kamu akhirnya keluar dari reruntuhan. Hukuman Guntur yang mulia surgawi memandang dewa kemarahan dia jarak puluhan miliar mil, dan berkata ketika anda berjalan keluar dari reruntuhan, anda akan apakah anda pikir anda akan menang. Di bidang bintang lembah bayi, anda memiliki semua keuntungan dari waktu dan tempat, dan anda bukan lawan kukong. Fan Wu, jika kamu tidak sepenuhnya menghilangkan mayat, jika kamu datang ke laut ketidakpastian hari ini, kamu akan menjadi orang yang akan mati. Dao, laut? Feng Tian merasakan hukuman Guntur yang mulia surgawi pergi ke utara, mengetahui bahwa sudah waktunya untuk memulai, dan segera berhenti mengumpulkan air laut ilahi dan pergi ke reruntuhan. Boom! Formasi seratus ribu kuat di tepi barat memblokir Feng Tian sejenak sebelum hanyut oleh lautan mayat di bawah kakinya. Pulau dan Biksu yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu berubah menjadi pasir berwarna darah dan tenggelam ke dasar. Yang mulia Dewa Klan Lei yang menjaga formasi ilahi laut barat dibawa ke pagoda pewarna merah sebelum dia bisa mengungsi. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa memiliki nilai luar biasa, melebihi obat magis biasa, dan dapat disempurnakan dengan kuali. Tindakan Feng Tian tidak membuat thunder punishment heavenly venerable di Beihai panik, tetapi dia tetap tenang, dan berkata, Guiksu sama sekali bukan tempat di mana siapapun bisa masuk, jika Feng Kai berpikir bahwa kultifasinya akan membuat kemajuan besar, dia akan bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kekuatan untuk menghancurkan Klan Gunturku. Kemudian, Guiksu akan menjadi tempat pemakamannya. Meskipun suara Dewa Penghukuman Surgawi yang mulia tenang, itu bisa didengar oleh Feng Tian yang berada jauh di laut lain daerah. Melihatnya begitu tenang dan percaya diri, suasana hati Feng Tian tidak terguncang sedikitpun, tetapi tatapan waspada muncul di matanya. Sebelum membobol Ruins of Return, dia meninggalkan kekosongan di luar jika terjadi kecelakaan. Setelah Feng Tian memasuki reruntuhan yang kembali, semua orang menghilang, dan Zhang Ruochen hampir tidak bisa merasakan perasaan itu dengan hati yang jujur. Jenis yang tidak diketahui ini, mau tidak mau membuat orang khawatir dan segala macam keraguan. Yang dikhawatirkan Zhang Ruochen sebenarnya adalah lian 72 pin dan lainnya yang melarikan diri ke alam tanpa warna lihentian. Jika ada lorong yang menghubungkan alam tanpa warna di pasar yang kembali, dan pin lian ke-72 dan yang lainnya dapat tiba tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, jika penghancuran klan Guntur adalah kesepakatan antara Hautian dan Dewa Murka, Hautian tidak akan memberikan lotus peringkat 72 kesempatan untuk bergegas ke Laut Ilahi Wuding. Sepotong Netherland hitam muncul di kaki God Venerable Urat, dan itu melahap lautan dewa tak terbatas terus-menerus. Reklamasi Dunia Bawah Di Dunia Bawah, ada Dewa Dunia Bawah. Mengenakan baju besi ilahi, mereka seragam, semangat juang mereka melonjak, dan napas mereka tidak dapat diprediksi. Dan masing-masing Dewa Dunia Bawah diukir dengan garis-garis misterius, dan ada hubungan erat di antara mereka. Pada saat ini, wajah hukuman Guntur Tianzun akhirnya berubah, matanya serius, dan dia berkata, ini adalah tentara ilahi Singhai di wilayah Salju yang ditinggalkan oleh Kong Fanning. Gali mayatnya, panggil kebijaksanaan spiritual, biarkan 3.000 mayat berubah menjadi mayat, lalu singkirkan mayat itu dan jadilah dunia bawah. Tentara ilahi Singhai di wilayah Salju dikenal sebagai tentara ilahi terakhir dalam sejarah dunia neraka, kekuatan mereka secara alami terbukti dengan sendirinya. Pengadilan surgawi dan alam neraka saat ini tentu saja juga dapat membentuk pasukan Dewa, dan mereka dapat meledakan kekuatan serangan bersama, tetapi mereka tidak dapat benar-benar menyatukan kekuatan, niat bertarung, dan semangat mereka seperti tentara ilahi Singhai di wilayah Salju. Kekuatan tempur yang terbentuk jauh dari sama. Namun, sebagian besar tentara ilahi Singhai di wilayah Salju telah jatuh, dan ada kurang dari seribu dewa di dunia bawah di bawah kaki Dewa Murka. Meski begitu, hal itu tetap menjadikan Thunder Punishment Heavenly Venerable sebagai musuh yang tangguh. Hukuman Guntur Tianzun melihat sekeliling dan berkata, di mana? Angin kosong, dia juga harus ada di sini. Tidak ada yang tahu sama sekali, apakah Sutian bersembunyi di dekat Thunder Punishment Heavenly Venerate, siap untuk menancapkan pedang, atau sudah menyelinap keruntuhan. Namun, setelah Gato Furat mengucapkan kata-kata ini, itu pasti akan berdampak besar pada pikiran Thunder Punishment Heavenly Venerable, membuatnya tidak berani keluar untuk menembak, dan dia harus mempertahankan tiga poin kekuatan untuk mencegahnya. Dibunuh. Pada saat yang sama, itu juga akan membuatnya merasa bahwa dia peduli pada satu hal dan kehilangan yang lain bagaimana jika angin kosong telah memasuki reruntuhan. Setelah menang dalam permainan psikologis, Dewa Kemarahan tidak menunggu lebih lama lagi. Dia membawa tentara ilahi Singhai di wilayah Salju dan mendekati seribu balok senjata perang, dan menyerang Dewa Hukuman Guntur, tidak pernah memberinya kesempatan untuk kembali ke reruntuhan. Ini bukan pertama kalinya Feng Tian memasuki reruntuhan pengembalian. Selama jutaan tahun pensiun Lei Klan, dia datang ke sini, mencari peluang untuk menerobos. Terakhir kali, itu dengan Dewa Perang Abadi dan lima elemen Guanzhou ke reruntuhan yang kembali. Pada saat itu, kondisi fisik hukuman Guntur Tianzun seharusnya tidak lengkap, jadi dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya, tetapi hanya meminjam pohon perunggu di bawah laut dan empat manik-manik Guntur untuk mengusir mereka. Dengan kekuatan seperti itu, hanya Hao Tian dan Kaisar Besar Feng Du yang sebanding, yang membuatnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan yang mulia surgawi untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama melahirkan keinginan tak terbatas untuk kekuatan yang kuat dan motivasi-kultivasi. Feng Tian, mengenakan pakaian putih yang lebih bersinar dari salju, dengan lengan baju terbang dan jubah awan, berjalan di atas air tanpa batas, seperti seorang Kaisar Wanita yang bisa menguasai dunia. Dia telah memperhatikan bahwa Guiksu sedikit berbeda dari sebelumnya, kekuatan leluhur tersembunyi dalam aturan langit dan bumi, dan kekuatan leluhur telah mengubah aturan langit dan bumi. Jelas? Ini adalah alam leluhur, atau Guiksu dan alam leluhur terintegrasi menjadi satu. Kombinasi terlarang dan terlarang, memasuki alam leluhur yang dikendalikan oleh klan Guntur adalah hal yang sangat berbahaya, yang berarti bahwa kultivasi seseorang akan ditekan tanpa batas, sama seperti seseorang yang melompat ke air untuk melawan hiu jahat, aksinya menjadi lambat, kekuatannya berkurang, dan lawan tapi bisa menggunakan kekuatan air untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Namun, tidak ada jejak ketakutan di wajah Feng Tian yang lembut dan dingin. Sebelum dia mencapai alam abadi, dia tidak takut pada siapapun di dunia. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, seluruh alam semesta penuh dengan pembudidaya yang bisa mengalahkannya. Jika ada keberadaan kedua seperti itu di reruntuhan Gui, itu berarti klan Lei memang kelelahan hari ini. Feng Tian melihat bintang matahari besar gagak emas 10 putaran di kejauhan, dan intensitas sinar yang dipancarkan menembus semua penghalang ruang yang didistribusikan di perairan, melepaskan aura kuno dan misterius yang berdebar kencang. Bagaimana mungkin Feng Tian tidak tahu tentang legenda leluhur matahari dan sepuluh hari gagak emas? Pada saat ini, matanya penuh dengan niat membunuh yang ganas, dan sepasang sayap finiks dari sembilan cahaya dan warna mengembun di belakang mereka, melanggar aturan kecepatan cahaya, dan dalam sekejap, mereka mencapai area laut dekat altar daming. Pintu kematian selalu tergantung di belakangnya, dan lautan mayat menutupi lautan di bawah kakinya. Siang Tianjun berdiri di tengah altar, dengan nyala api kemasan di sekujur tubuhnya, dikelilingi oleh empat matahari, dan bintang matahari gagak emas sepuluh putaran di atas kepalanya bersinar melalui zaman dahulu dan masa kini seperti tungku ilahi, yang abadi, dan abadi. Pada saat ini, dia telah menghancurkan alam yang tak terukur, dan momentumnya masih meningkat dengan cepat. Siang Tianjun menipu semua orang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan sepuluh putaran bintang matahari besar gagak emas untuk menyambut jiwa sisa leluhur yang yang kembali. Setelah jiwa sisa leluhur yang yang memasuki sepuluh putaran bintang matahari besar gagak emas, itu disempurnakan olehnya. Dia sudah menggunakan tangan dan kakinya di bintang matahari besar gagak emas sepuluh putaran, dan dengan bantuan altar Ming Agung, jiwa sisa yang baru saja tiba tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mencapai keadaan abadi adalah detasemen lengkap, yang berarti dia tidak perlu lagi khawatir terbunuh. Bahkan jika dia melihat Feng Tian, Raja Surgawi Siang masih tidak menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya dan melepaskan kesombongannya yang telah lama ditekan kamu tidak perlu begitu terkejut. Pengadilan Surgawi ingin mengorbankan peradaban Yan Yang dan melawan dunia neraka, jadi kursi ini dihianati. Sepuluh klan di neraka. Jika Anda tidak memberikan perlakuan yang adil pada peradaban Yan Yang, Anda secara alami tidak akan dapat mempertahankan hati orang. Tidak ada yang mau mati, dan tidak ada yang mau tunduk kepada orang lain, jadi tentu saja mereka harus mengubah metode hidup mereka. Petik 2. Feng Tian secara mengejutkan tenang, seolah-olah melihat orang mati, berkata, klan Lei lebih baik daripada alam surga dan neraka. Lei puh bahkan dapat mengambil orang tua dan anak-anaknya sendiri. Untuk mencapai tujuannya, apa yang tidak bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa dia korbankan. Haha, Feng Tian, Anda disebut dewa kematian yang mulia, tetapi tidakkah Anda pikir itu konyol untuk berbicara tentang kebajikan, kebenaran, dan moralitas di sini. Di masa-masa sulit, ada cara untuk hidup di masa-masa sulit, dan mereka yang tidak memiliki sarana telah menjadi tulang mati di kuburan, dan tidak ada yang lebih mulia dari siapapun. Siang Tian Jun bertanya sebagai jawaban secara mutlak kepentingan di depan Anda, mengapa Anda tidak mengorbankan segalanya. Anda sedang berjalan di jalan kematian dan kehancuran, apa perbedaan antara jalan ini dan malapetaka? Siapa yang menghalangi Anda, bukankah Anda semua harus mati? Feng Tian memikirkan kata-katanya dengan serius, dan setelah beberapa saat, dia berkata, mungkin seperti ini sebelumnya. Sekarang, saya merasa bahwa saya masih berbeda dari Anda. Anda terlalu mutlak, kematian dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Ketika hidup benar-benar layu, kematian akan tidak ada lagi. Demi keuntungan dan kelangsungan hidup, tidak peduli seberapa kuat orang, akan ada saat-saat mereka tidak dapat menahan diri dan berkompromi. Namun, harus ada garis di hati, garis bawah yang tidak bisa dilewati di masa lalu. Kecuali kepentingan dan kelangsungan hidup, saya pikir, harus ada hal-hal lain di jalan latihan, beberapa pengejaran yang dapat menyublimkan semangat kita. Jika tidak, apa bedanya dengan binatang yang memilih untuk makan ketika mereka lapar? Di bagian atas, ada lima lantai mengambang di atas air, tinggi dan megah, dengan ritme kuno. Naga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di tubuh kuil. Raja Feima berdiri di luar aula, di bawah pintu aula dengan ketinggian 100 kaki, baju besi giok yang jernih menempel pada tubuh yang lembut, menghadap ke air, dan berkata Feng Kai dapat memiliki tingkat wawasan ini, yang menunjukkan bahwa Nirvana baru lahir di masa lalu. Ini benar-benar transformasi subversif. Jika dia hanya mengejar jalan kematian, bahkan jika dia pergi ke ekstrim, dia hanya akan menjadi dewa yang paling ganas, dan pencapaiannya akan terbatas. Sekarang, dia akhirnya memiliki kemungkinan bersaing untuk tingkat atas di era ini. Fokus Lei Zhu adalah pada Siang Tianjun, dia tersenyum dan berkata saya sangat mengaguminya Siang Tianjun hari ini. Bahwa sisa jiwa leluhur Yan Yang ke memperkuat dirinya sendiri. Kembalinya leluhur itu baik atau buruk. Tanpa diduga, tetapi dengan kekuatannya sendiri, itu masih dapat memimpin peradaban Yan Yang menuju kemakmuran. Lei Zhu memujinya, untuk benar-benar berdiri di hutan alam semesta dan menghadapi Yang Mulia Surgawi saat ini, kursi ini masih perlu mengolah setidaknya dua Yuan Hui. Siang Tianjun berdiri di tengah altar, menggambar api ilahi emas dengan jentikan jarinya, memecahkan penghalang ruang antara altar dan Tianzun Kuali, membuat Lei Zhu, Raja Feima, dan pembangkit tenaga listrik kuno. Jiwa yang tersisa dan sejumlah besar pembudidaya klan Lei semuanya terungkap di depan Feng Tian. Meskipun ada kebencian di hati Lei Zhu, dia tidak bisa keluar pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa kekuatan Siang Tianjun setelah menerobos jauh lebih unggul darinya. Kedua, hari ini dia harus menggunakan kekuatan Raja Surgawi dari Empat Matahari untuk menghadapi Feng Kai. Setiap anggota tentara ilahi Singhai di wilayah Salju memiliki seorang prajurit yang luar biasa, beberapa di antaranya digali bersama saat menggali tubuh mereka, dan beberapa ditangkap oleh Kon Ying Sui dari berbagai ras. Hampir seribu keping tentara terbang ke Thunder Punishment Heavenly Fenerate secara bersamaan. Ada hubungan antara setiap prajurit, sama seperti setiap fondasi formasi, setelah semua kekuatan digabungkan, rasa dingin yang menyapu dunia dilepaskan. Area laut antara God of Warat dan God of Thunder Punishment terus membeku, dan kepingan salju seukuran selimut jatuh di alam semesta. Warnanya putih, seperti kedatangan Saman Es. Kalian semua segera mengevakuasi tempat ini dan kembali ke reruntuhan. Setelah transmisi suara kepada Raja Dewa Si, Lei Putianzun bergegas maju dan melindungi para biksu dalam formasi seratus ribu kuat di belakangnya. Menara Alkimia, yang seratus kali lebih besar dari bintang, bertabrakan dengan tentara-tentara Dewa Singhai di wilayah salju. Boom, es dan api bentrok, ruang itu terkoyak dan hancur dalam sekejap, dan air laut di lautan Tuhan yang tidak pasti bergegas menuju dunia kehampaan. Bang, mengenakan sarung tangan unikon, Dewa kemarahan berlari keluar dengan tubuh emas setinggi 99 kaki, melewati para prajurit, meninju keras, dan menabrak puncak menara para Dewa. Seperti bel yang dipukul, lingkaran gelombang suara mengguncang pembudidaya klan guntur yang hendak melarikan diri ke kabut darah yang mekar. Kecuali Raja Dewa Si, tidak ada yang lolos. Konfrontasi tingkat yang mulia surgawi, para Dewa seperti manusia, hanya yang tak terbatas yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pagoda Dewa Pemurnian ditinju oleh Dewa Murka, menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan, dari kehampaan yang rusak, jatuh ke dunia kehampaan. Hukuman guntur yang mulia surgawi tidak mengubah wajahnya sedikitpun karena jatuhnya para pembudidaya klan guntur ini, tetapi rasa dingin di hatinya tidak dapat disembunyikan, dan berkata kalian tiga abadi dari Gunung Takdir telah datang dari sarang mereka, meskipun klan guntur tidak dapat menghindari malapetaka, tapi anda tidak takut jatuhnya kuil takdir. Kaisar Kuebek dan Baal tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hao Tian mungkin sedang menunggu untuk menuai keuntungan. Keseimbangan di alam semesta adalah sulit untuk dipatahkan. Jika anda ingin menghancurkan salah satunya, anda pasti akan membayar harga yang lebih tinggi. Jangan repot-repot, mari tunjukkan kekuatan dominasi Lei Dao, jika tidak klan Lei akan dihapus dari langit berbintang hari ini. Dewa Murka membawa tentara ilahi Sueyu Singhai untuk menarik semangat juang tentara ilahi, berkumpul roh pembantaian, dan menghukum Lei Tianzun memukul pukulan kedua dari gelombang badai. Berderak Hukuman guntur mata Tianzun serius, mendesak makna mendalam Lei Dao, dan raungan memekakan telinga bergema di seluruh lautan ketidakpastian. Aturan guntur Dao alam semesta terus-menerus menyatu menuju lautan dewa tanpa batas. Langit di atas lautan ratusan miliar mil diselimuti awan hitam. Satu demi satu, Tai Ah Sen Lei antar jemput menembus awan, menyebabkan ruang dan waktu menjadi sangat kacau. Kekuatan penekan ruang yang dibentuk oleh Yu Ding sebenarnya ditembus oleh Tai Ah Sen Lei dan kehilangan keefektifannya. Wow, Tian Lei Zhu dan Huo Lei Zhu disempurnakan ke mata mereka oleh hukuman guntur Tianzun, dan pada saat ini, dua lampu listrik yang menyilaukan ditembakkan. Dunia bawah di bawah kaki dewa kemarahan tidak pecah dan berubah menjadi abu. Serangkaian lima dewa dan dewa, para dewa dunia bawah, tersentuh oleh kilat dan meledak, berubah menjadi asap hitam. Perlu dicatat bahwa lima dewa dunia bawah ini sangat kuat, dan sebelum mereka disempurnakan oleh Kon Ying Sui, mereka adalah mayat yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Cahaya dan bayangan unikon yang dimanifestasikan oleh sarung tangan unikon ditembus. Dewa kemarahan, dengan kekuatan raja, bertabrakan dengan dua sambaran petir, dan langsung mengubah kekosongan ratusan juta mil menjadi ungu, dan saya tidak tahu berapa miliar sambaran petir yang melewatinya. Aku akan menahannya di wilayah laut ini, kamu dapat melewati posisi ini dan mematahkan potensinya di lautan dewa yang tidak pasti dengan kecepatan tercepat. Zhang Ruochen, Dewa Kemarahan, Transmisi Suara. The Thunder Punishment Heavenly Venerate, yang menjelma sebagai penguasa Thunder Dao, terlalu menakutkan, hampir melampaui level Heavenly Venerate. The Radful Heavenly Venerate berpikir bahwa dia bisa bertarung dengannya dengan tentara ilahi Singhai di wilayah Salju, tetapi kesenjangan di antara mereka muncul ketika mereka benar-benar bertarung. Pada saat ini, hukuman Guntur Tianzun bisa menjadi yang pertama di alam semesta. Untuk mencegah kekosongan angin, hukuman Guntur Tianzun hanya menggunakan 70-80% dari kekuatannya, dan masih menghancurkan pasukan para dewa dengan satu pukulan, menghancurkan lima dewa dunia bawah. Tanpa memecahkan situasi laut ilahi yang tidak pasti, hampir tidak mungkin untuk memiliki kesempatan untuk menang hari ini. Membawa empat ripot, Zhang Ruochen mengambil gerakan yang melampaui langkah para dewa, dan berputar di sekitar tepi lautan ketidakpastian, setiap langkah membentang jutaan mil. Namun, setelah hanya mengambil tujuh langkah, Zhang Ruochen kedinginan, tubuhnya tampak membeku menjadi es dan akan hancur pada saat berikutnya. Pin Dao melindungi hukum untukmu. Jing Taois melompat entah dari mana, dengan tangan terbuka, lengan panjang jubah tau menggembung, dan dia menggunakan kekuatan supernatural dari heaven and earth net, dan balok-balok itu terjalin secara vertikal dan secara horizontal, menghalangi Guntur dan menghukum serangan Tianzun terhadap Guntur Zhang Ruochen. Boom! Jaring Tianluo di tenggelam keluar dan hampir terkoyak, alis Jing Taois melonjak kaget, dan beberapa menyesal bergegas keluar dengan terburu-buru. Konfrontasi tingkat yang mulia surgawi, dia tidak boleh dicampur dalam tahap awal keabadian. Zhang Ruochen, kamu berutang budi kepada orang miskin. Sayang sekali berbicara tentang bantuan. Pemimpin tau tidak tertandingi dalam kualitas, kebenaran dan keberanian, dan dapat disebut dewa perang pertama di surga. Setelah hari ini, siapa yang di dunia tidak mengenal raja? Zhang Ruochen sudah pergi. Zhang Ruochen ingat kebenaran Jing Taois. Tidak peduli apa tujuan dari tindakan Jing Taois, dia hanya muncul untuk memblokir tembakan Tai A-sen Lei oleh Lei Pu Tianzun, dan memang membantu Zhang Ruochen untuk membebaskan pengepungan. Bahkan jika hukuman Guntur Tianzun berada di tengah pertempuran melawan musuh kuat Wu Tianzhenzun, serangan dewa Guntur tidak akan membunuh Zhang Ruochen sama sekali, tetapi itu pasti akan menyakitinya. Boom! 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 Zhang Ruochen berjalan di sekitar tepi lautan dewa yang belum ditentukan. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan menarik kekuatan Yuding untuk menerobos formasi penjaga di bintang di tepi lautan Tuhan, merobek ribuan mil panjangnya. Keretakan itu mengarah ke ketiadaan. Setiap celah cukup lebar untuk menampung sebuah planet. Air di laut ilahi seperti air terjun, mengalir deras ke dunia ketiadaan. Namun, celah seperti itu masih terlalu sempit dibandingkan dengan lautan tak tentu yang luasnya ratusan miliar mil. Seperti scooper yang panjangnya beberapa meter di lautan 10 ribu mil, dibutuhkan ribuan tahun untuk membiarkan air laut habis. Ingin menggunakan metode ini untuk memecahkan Guntur dan menghukum potensi Tianzun di lautan dewa yang tidak pasti, dan membuat kekuatan Master Thunder daunnya turun tajam, itu tidak diragukan lagi setetes ember, dan Engri Sky Senzun tidak bisa tunggu. Selain itu, kekuatan Thunder Punishment Heavenly Venerate menyelimuti seluruh Laut Divine tak tentu dan perairan sekitarnya. Formasi 10 partai di Laut Senhai masih memiliki 8 arah yang tidak terputus, dan mereka dengan cepat berkumpul, terus-menerus mendekati kembalinya reruntuhan. Dipengaruhi oleh dua kekuatan ini, celah ruang yang dipatahkan oleh Zhang Ruochen ini akan segera ditutup kembali. Dengan kata lain, mengandalkan Yuding saja tidak dapat mematahkan kekuatan lautan dewa yang tidak pasti, dan tidak dapat secara mendasar mengubah aturan langit dan bumi di sini. Suara Siu Chen Tian Shen datang dari jam matahari, mengatakan untuk mematahkan kekuatan lautan dewa yang tidak pasti, Anda harus melakukan setidaknya dua hal terlebih dahulu. Salah satunya adalah mengalahkan formasi bafang dari klan Guntur yang berkumpul untuk kembali, kereruntuhan, adalah untuk menghancurkan tanggul Laut Ilahi. Hanya setelah ini kekuatan keempat tripod dapat digunakan untuk melanggar aturan unik langit dan bumi di sini, dan situasi yang dimiliki Laut Ketidakpastian. Ilahi apa yang belum Anda lakukan, itu tidak mudah. Sebelum pergi, Feng Tian mengembalikan jam matahari ke Zhang Ruochen. Dia khawatir Zhang Ruochen tidak akan mampu mengatasi pandangan sempit tentang kebaikan dan kejahatan dalam menghadapi perang Genosida, yang akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan, jadi dia meminta Siu Chen untuk berjalan bersamanya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Zhang Ruochen, dilakukan oleh Siu Chen. Apa yang tidak ingin dilakukan oleh Zhang Ruochen, dilakukan oleh Siu Chen. Tapi yang jelas, Feng Tian masih meremehkan Zhang Ruochen. Memang benar bahwa Zhang Ruochen tidak akan dengan sengaja membunuh orang biasa di alam Dewa Klan Guntur, tetapi dia tidak akan terikat hanya karena keberadaan mereka. Ketika para Dewa bertarung, semua hal binasa. Setidaknya ada satu juta atau lebih bintang besar yang mengelilingi lautan keabadian ilahi, dan mereka tersebar di triliunan mil kehampaan ke segala arah. Jika Anda ingin menghancurkan semuanya, Anda tidak dapat melakukannya dalam semalam, bahkan jika kamu abadi, kan? Zhang Ruochen tahu bahwa banyak dari tubuh astral besar ini memiliki makhluk dan biksu, dan mereka diatur dengan formasi. Immortal and Boundless tidak bisa melakukannya, tetapi kamu bisa. Kekuatan kuali bumi pasti akan menutupi lautan ketidakpastian dan menutupi seluruh bidang bintang, kata Siu Chen Tian. Zhang Ruochen sepenuhnya memahami kekuatannya sendiri dan berkata jika tidak ada tanda punishment heavenly venerate di Wuding Divine Sea, saya dapat mencobanya. Melihatnya sekarang, saya harus menunggu, jika Sutian dapat berhasil dalam serangan diam-diam, traumatis. Hukuman Guntur Yang Mulia Surgawi Pada saat yang sama, Feng Tian dapat dengan cepat mengakhiri pertempuran dengan kembali keruntuhan. Ini adalah dua faktor terpenting untuk memenangkan pertempuran hari ini. Pergi, pecahkan dulu pertempuran di lautan ketidakpastian. Formasi teleportasi ruang angkasa muncul di bawah kaki Zhang Ruochen, dan cahaya berkedip-kedip. Setelah itu, ia melintasi lebih dari 40 miliar mil, memasuki pedalaman Wuding Divine Sea, dan mencapai wilayah laut terdekat dari salah satu pertempuran. Dalam proses teleportasi, hukuman Guntur Tianzun memicu aturan langit dan bumi untuk memotong ruang dan menghentikan Zhang Ruochen. Namun, Zhang Ruochen, yang menguasai Yuding dan banyak misteri luar angkasa, menerobos keajaiban Tianzun. Hukuman Guntur Tianzun, yang bertarung melawan Wu Tianzhenzun, masih memiliki waktu luang, dan berseru dengan pikiran spiritualnya oke, keluarga Zhang di alam Kunlun dianggap sebagai penerus. Namun, Zhang Ruochen, Anda berkelana ke pedalaman Wuding Shenhai, jadi kamu tidak takut melarikan diri hari ini. Ditinggalkan, bakatnya meninggal sebelum waktunya. Dalam perjalanan ke Wuding Shenhai, dewa kemarahan memberitahu Zhang Ruochen bahwa setelah Dazun menghilang, dalang dibalik pemusnahan keluarga Zhang di alam Kunlun adalah orang pertama di dunia pada waktu itu, Hukuman Guntur Tianzun. Ini adalah kebenaran yang dipelajari dari Hao Tian. Faktanya, dalang dibalik layar jutaan tahun yang lalu telah lama dispekulasikan sebagai hukuman Guntur Tianzun. Lagi pula, di era itu, hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga leluhur yang berada di puncaknya. Hukuman Guntur Tianzun jelas tidak terlalu berharap akan ada penerus keluarga Zhang di alam Kunlun, dia mengatakan ini karena dia penuh dengan kekhawatiran dan niat membunuh. Wow, di atas kepala Zhang Ruochen, Guntur dan kilat yang terang dan menyilaukan terus berkumpul, dan kemudian mengalir seperti air terjun. Seluruh Void Divine Si berada di bawah kendali Thunder Punishment Heavenly Venerate. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, dia dapat memobilisasi kekuatannya, membawa kekuatan langit dan bumi, dan membunuh musuh dengan satu pikiran. Dia membagi kekuatannya untuk menghadapi Zhang Ruochen, tentu saja khawatir Zhang Ruochen akan menghancurkan pertempuran di depannya. Formasi adalah 100 ribu formasi, mewakili ribuan pembudidaya elit klan Guntur. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kekuatan penting untuk menjaga situasi surga dan bumi dari laut ilahi yang tidak pasti. Jingdao Ren melompat keluar lagi, menopang jaring surgawi, dan memblokir air terjun Guntur dan kilat yang mengalir. Kali ini, itu dianggap berada di kapal bajak laut milikmu. Hantu tua, jika kamu tidak mengambil tindakan, klan Guntur hari ini tidak akan ada yang perlu dibicarakan. Setelah Jingdao Ren meneriakan kata-kata ini, dia jelas merasakan yang ilahi kekuatan hukuman Guntur Tianzun, dan dia dengan cepat menarik diri kembali ke dewa. Mengetahui bahwa rencananya telah berhasil, orang-orang Jingdao memutar jaring, mengarahkan Guntur dan kilat yang disangga di atas kepertempuran tidak jauh. Setelah beberapa saat, formasi, seratus ribu formasi semuanya dimusnahkan. Para biksu dalam formasi, seperti selembar kertas, berubah menjadi abu di bawah kilat. Raja Dewa Klan Guntur, yang memimpin formasi, dibawa ke tripot bumi oleh Zhang Ruochen dan langsung dibunuh. Di hadapan Taoiz Jing dan Zhang Ruochen, bahkan hukuman Guntur Tianzun berada dalam situasi merawat satu dan yang lain. Lagi pula, keduanya bukan karakter kecil yang bisa dia bunuh dengan satu pikiran. Yang paling penting adalah bahwa persembunyian angin kosong telah menyebabkan kendala serius pada dirinya, dan dia tidak bisa bertindak gegabuh sama sekali. Apakah ini strategimu? Potong sayapku dulu, hancurkan kekuatan lautan dewa yang tidak pasti, lalu buat tembakan bersama. Lepu Tianzun mencibir, dan setelah pagoda dewa pemurnian memukul mundur urat Tianzun, dia bergegas ke reruntuhan, berkata memasuki reruntuhan, kursi ini akan lebih kuat. Pertama potong Phoenix. Sudah berjalan keluar dari reruntuhan, apakah kamu pikir kamu bisa kembali? Vitalitasnya rusak parah, dan tidak mungkin memberikan hukuman guntur Tianzun. Kesempatan untuk membunuh masing-masing dan setiap dari mereka. Dia mengejar dengan kecepatan tercepat dan berteriak ke langit berbintang, berkata, apakah kamu tidak menembak? Belum. Ada 36 lubang ruang. 36 pilar batu dewa setan terbang keluar dari dalam, membentuk formasi batu melingkar, dan menabraknya. Hukuman guntur Tianzun tampaknya sudah mengharapkannya sejak lama, dan dia tidak terkejut, dan langsung bertabrakan dengan formasi batu yang dibentuk oleh 36 pilar batu dewa setan dengan tubuh kedagingannya. Seluruh tubuh terbungkus guntur dan kilat, dan dalam gemuruh, formasi batu dihancurkan olehnya, dan pilar batu iblis terbang berantakan. Mumu, berdiri di belakang formasi batu, tinggi dan kekar, mengenakan mahkota sihir logam, dan memiliki aura manik yang menelan galaksi. Namun, bahkan dia, iblis pertama di bawah 4 pilar kekacauan, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat bahwa formasi batu itu begitu mudah dihancurkan oleh hukuman petir yang mulia. Namun, wajahnya tegas seperti besi tuang, dan ketika dia bersama siang cunan, dia benar-benar berbeda. Wow, dia meraih salah satu pilar batu dewa iblis dan maju 12 langkah. Setiap kali dia mengambil langkah, kekuatan sihir di tubuhnya meningkat, dan otot-otot di lengannya menonjol begitu banyak sehingga jubahnya terkoyak. 35 pilar batu iblis lainnya ditarik oleh energi iblisnya dan terbang di belakangnya. Ketika dia menginjak langkah ke-12, momentum Mengge naik ke puncak, dan dia bertemu dengan hukuman guntur Tianzun dari dekat. Pilar batu dewa iblis berayun keluar, merusak ruang. Alasan mengapa ruang tidak dapat dihancurkan adalah karena di bidang dominasi jarak dekat yang dibentuk oleh Master Lei Dao, ruang tersebut sudah stabil dan tidak dapat dipecahkan, kecuali satu orang dapat menghancurkan seluruh dunia Lei Dao. Hukuman guntur yang mulia surgawi mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan arus petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir di lengan kanannya, bertabrakan dengan pilar batu dewa iblis yang ditebas. Boom! Kedua kekuatan itu setara, dan bentuk hukuman guntur yang mulia surgawi dan mungo tampaknya membeku dalam kehampaan. Namun, hati Mengge sudah sangat ngeri. Lawan memblokir tentaranya dengan tangannya. Ini sama sekali bukan perbedaan antara level yang sama. Boom! Tidak ada waktu bagi Mengge untuk merespons, dan sisi lain dari tander punishment heavenly venerate jatuh padanya seperti bola petir. Mungo diledakkan, menembus ruang dengan kecepatan cahaya, dan jatuh ke dunia kehampaan. Mungo bukannya tanpa keberhasilan, intersepsinya memberi waktu bagi dewa murka. Di bawah guntur dan kilat, tubuh emas 99 Zhang melotot tajam, dan mencetak sidik jari Buddha bahwa langit dan bumi saling menyinari. Jika Anda terkena sidik jari ini, bahkan jika hukuman guntur Tianzun sekarang adalah penguasa guntur Dao, itu pasti akan rusak parah. Hukuman guntur Tianzun kehilangan kesempatan untuk pergi, jadi dia harus buru-buru mengambil tindakan dan menyerangnya. Sesaat kemudian, Mengge bergegas kembali dari kehampaan, tubuh iblis sudah setinggi ribuan kaki, memegang dua pilar batu dewa iblis, menginjak alam kebenaran yang tak terbatas di alam semesta, dan berteriak Lei Dao Lord sangat baik. Tapi, selama jika Anda bukan setengah leluhur, Anda tidak bisa benar-benar tak terkalahkan. Mengge tanpa rasa takut bergabung dengan lingkaran pertempuran. Ketika Mengge dalam kekacauan, kultivasinya mencapai puncak keabadian, dan tubuh fisiknya mencapai titik di mana dia tidak kehilangan tubuh fisik seorang pembudidaya seni bela diri tingkat Tianzun. Dia bangun lebih awal dari dewa iblis lainnya, dan basis kultivasinya hampir sepenuhnya pulih. Tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur puncak Chaos Ancient Times, itu hanya karena era ini bukan Chaos Ancient, dan aturan langit dan bumi selalu menekannya sampai batas tertentu. Setelah hukuman Guntur Tianzun benar-benar terkendali, Zhang Ruochen dan Jing Daoren segera menyerang Guiqsu dan mulai membunuh. Tidak lama kemudian, dua pertempuran lagi pecah. Mayat mengambang ribuan mil jauhnya, darah menodai lautan Tuhan. Lima formasi yang tersisa telah mundur di luar Guiqsu, bergabung menjadi satu, dan kekuatan mereka meningkat tajam, menekan kekosongan yang menjaga di luar Guiqsu. Selain itu, di bawah kepemimpinan lima tak terukur, mereka dengan cepat mundur ke pintu masuk reruntuhan, dan 500 ribu formasi berubah menjadi benteng yang tidak bisa dihancurkan. Sangat menarik, Mengge benar-benar menembak, dan saya tidak tahu apakah Su Feng Jing akan membunuhnya terlebih dahulu. Dalam perjalanan kembali ke reruntuhan, Jing Taois bersemangat dan khawatir, sangat kontradiktif. Zhang Ruochen tidak memiliki mutsa dan frudenya, dia hanya tahu bahwa jika dia tidak dapat mematahkan kekuatan lautan dewa yang tidak pasti untuk sesat, hukuman Guntur Tianzun akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia adalah penguasa Tander Dao, dan dia dapat terus memobilisasi aturan Tander Dao di alam semesta. Jangan khawatir, semakin lama berlarut-larut, semakin menguntungkan bagi kita. Mungkin, surga di surga dan neraka akan dipaksa untuk bekerja sama lagi. Ketika mereka tiba, hukuman Guntur yang mulia surgawi harus menderita tidak peduli seberapa kuat itu. Jing Dao berkata dengan manusiawi. Ternyata pendeta Tao berpikir begitu. Zhang Ruochen khawatir dan berkata, tapi saya pikir surga di surga dan dunia neraka ingin melihat kita dan klan Guntur kehilangan keduanya, atau keduanya. Karena, tidak seseorang percaya bahwa kita dapat membunuh hukuman Guntur yang mulia, kecuali jika seseorang diwutian Senzun, Mengge, dan Sutian meledakan sumber surgawi dan membakar batu gioknya. Sebaliknya, jika hukuman Guntur yang mulia surgawi meledakan sumber surgawi, tidak peduli berapa banyak orang kuat datang, tidak akan ada Ding Shen Hai yang buntu. Hati Jing Dao Ren tenggelam dan menyesal lagi. Karena, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Zhang Ruochen masuk akal, dan dia salah perhitungan, dan tidak boleh tertipu oleh angin palsu dan menjadi burung pertama kali. Jika para dewa yang murka tidak dapat menghentikan dewa Guntur dan hukuman, biarkan dewa Guntur dan hukuman bergegas kembali, bahkan jika diabadi, diperkirakan dia akan dihancurkan oleh kekuatan tuannya. Kamu tidak bisa pergi ke Guiksu. Jika kamu terjebak di Guiksu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jing Dao Ren berhenti, tidak mau melanjutkan. Tidak masalah. Jika pendeta tahu takut mati, dia tidak akan pergi. Ini bukan hal yang memalukan, dan tidak ada yang akan mengatakannya. Tapi saya harus pergi. Ada sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sekarang keputusan telah dibuat, bahkan jika leluhur berdiri di depan, mereka akan maju. Miaoli, maukah Anda berjalan dengan saya? Zan adalah, dewa ini bukan generasi yang takut mati. Yang abadi dan tak terukur berani tidak melakukannya. Saya berani melakukannya. Ketika Junior berbicara tentang para pahlawan di dunia, ini akan memiliki tempat saya. Si Uchen Tian Shen bergegas keluar dari jam matahari, menunjukkan tubuh yang indah dan arogan, dan memimpin dalam memainkan sungai waktu yang deras, berbondong-bondong ke benteng formasi di pintu masuk reruntuhan. Pertempuran waktu, formasi terang yang tak terhitung jumlahnya, menumpuk seperti batu, berubah menjadi benteng tembok kota. Kelompok cahaya suci, dan satu demi satu kekuatan ilahi, dilepaskan dari benteng, memberi orang-orang kehendak spiritual satu pikiran dan satu pikiran. Jelas, para pembudidaya dari klan guntur yang dapat berkultivasi ke tingkat tertentu bukanlah masa. Si Uchen Tian Shen memainkan sungai waktu yang panjang dan kuat, yang tidak hanya berisi kekuatan waktu, tetapi juga mengandung kekuatan ilahi untuk pemulihannya ke tahap tengah kebebasan besar. Bang! Boom! Bam! Di area laut di luar pintu masuk Guiksu, pulau-pulau berbentuk binatang raksasa runtuh di bawah pengaruh sungai waktu yang panjang. Tanah dan batu yang terciprat tiba-tiba jatuh dengan sangat lambat, seolah-olah membeku di udara. Ketika Dewa Yang Mulia Lei Yin di benteng formasi melihat pemandangan ini, dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan ilahi di panggung tengah Dazizai mudah diblokir, tetapi kekuatan waktu meresap. Begitu kekuatan waktu menyerbu ke dalam benteng, konsekuensinya tidak terbayangkan. Gendang senja terbentuk, dan dunia didirikan dengan penguasa. Dewa Yang Mulia Lei Yin berteriak keras. Di dalam benteng, formasi diatur dengan cara yang berbeda, dan formasi cahaya dipadatkan menjadi drum dengan diameter 30 ribu mil. Dengan beroperasinya formasi, gendang yang luar biasa ini berbunyi. Boom! Seperti guntur, lingkaran gelombang kuat penuh kekuatan waktu meledak keluar dari tepi drum, menghancurkan sungai panjang waktu yang telah mencapai titik ini. Dan dengan suara genderang, langit berwarna darah berubah menjadi merah tua, seolah-olah kegelapan telah turun. Suara drum berlanjut, dan sungai waktu yang panjang benar-benar terhalang. Sambil memegang jam matahari, Siu Chen Tian Shen berkata, gendang senja dan lonceng pagi adalah dua artefak waktu yang legendaris. Drum senja berbunyi, dan malam tiba. Lonceng pagi berbunyi, fajar menyingsing. Dua artefak dapat dengan mudah mengubah perubahan siang dan malam di dunia. Mereka menggunakan metode formasi untuk mendapatkan kekuatan waktu seperti drum senja. Zhang Ruo Chen, kamu dan aku akan bergabung untuk menyerang dengan artefak waktu dan misteri waktu. Lihatlah kelompok semut mereka, bagaimana mereka bisa menghentikannya. Begitu suara Siu Chen Tian jatuh, seorang penguasa kuning coklat seperti pilar terbang keluar dari reruntuhan dan dimasukkan ke laut di depan benteng. Tidak tahu seberapa berat atau menjulangnya itu, tetapi itu jatuh begitu saja, itu menyebabkan laut memicu gelombang besar setinggi ratusan kaki. Penggaris ini terbuat dari semua pengorbanan material dari dunia besar, dan interiornya penuh dengan kep waktu. Ini adalah artefak waktu yang telah beredar di buku-buku kuno. Dia lahir sebelumnya. Dan pemilik penguasa ini sekarang berdiri dengan bangga di benteng formasi. Tubuhnya yang gemuk terbungkus jubah kuning aprikot. Dia memiliki pesona yang berbeda, tetapi itu memberi orang-orang yang tak bernyawa dan suram yang. Mulia Lei Yin hanya tahu bahwa dia adalah master kuil dalam sejarah kuil waktu, yang mengambil tubuhnya sendiri dan kembali dan berubah menjadi biksu mayat. Lei Zhu memanggilnya, klan Lei Biksu lain memanggilnya Zhenzun. Zunzun berkata tanpa senyum, Zhang Ruochen pernah menggunakan promise di Findao untuk berubah menjadi empat gambar tai chi, dan melewati formasi dewa penjaga kuil luar angkasa. Sekarang, tingkat kultivasinya lebih baik dari itu pada saat itu, dan Shinto tingkat pertama sangat terampil. Semuanya, persiapkan mental untuk pertempuran yang menentukan. Ini pertarungan sampai mati. 5 dari 10 pertempuran telah dieliminasi. Jika benteng formasi kita dihancurkan olehnya, semua elit klan guntur akan binasa, dan tidak akan mungkin selama sejuta tahun untuk pulih. Sebaliknya, selama kita memblokirnya dan menunggu sampai Tianzun tiba, itu akan menjadi saat kejatuhannya. Shinto agung klan guntur dengan sepasang sayap petir dan petir. Ayo, yang mulia Lei Yin, yang sedang menunggunya, berteriak keras. Zhang Ruochen bergegas menuju jam matahari dengan energi, dan jam matahari berputar dengan cepat di lautan Dewa Shao Yin. Sangat disayangkan bahwa bidang kultifasi Zhang Ruochen masih jauh di belakang, dan dia belum dapat mencapai kemampuan hebat yang telah dicapai lotus peringkat ke-72 di Gunung Busu. Namun, dia mampu mempengaruhi jalan surga dan membuat suara time changhe terdengar di luar Guiksu, yang telah mengejutkan para Dewa Klan Guntur. Saat jam matahari terbang menuju benteng formasi, kekuatan waktu meledak. Boom! Meskipun mudrum formasi sepanjang 30 ribu mil terus bergetar di bawah desakan para pembudidaya klan guntur yang tak terhitung jumlahnya, suaranya bisa memecahkan langit, tetapi setelah terkena jam matahari, itu hancur seperti gelembung dalam sekecap. Jam matahari langsung menuju benteng formasi, yang mulia Yu mengangkat lengan bajunya, jubah kuningnya berkibar, terbang keluar dari benteng formasi, dan muncul di belakang Guichi. Aktifkan formasi serangan gabungan, bantu yang mulia, dan kurangi kejahatan yang datang. Dewa yang mulia Lei Yin mengirim perintah. Ratusan ribu formasi berubah sebagai tanggapan dan berubah menjadi formasi serangan gabungan. Seberkas cahaya terbang keluar dari setiap formasi, mengenai penggaris. Yang mulia Yu menamparkan telapak tangan, dan susunan kep waktu melingkar besar muncul di antara penguasa dan telapak tangan, dan barisan itu bergerak maju. Boom, jam, matahari dan penggaris bertabrakan, dan di antara mereka ada barisan terang. Arai bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, jam matahari memantul kembali. Zhang Ruochen menggunakan sarana luar angkasa untuk menangkap jam matahari yang terbang kembali, dan melihat benteng formasi seperti dinding tembaga dan dinding besi di depannya. Matanya akhirnya tertuju pada Yang Mulia Yu, dan berkata waktunya sangat dalam, dan Anda memiliki seorang penguasa, Anda harus menjadi waktu seorang master kuil tertentu dalam sejarah kuil, kan? Berani bertanya, berapa banyak master kuil yang telah kembali dari kuil waktu? Setelah pertempuran Gunung Busu, Zhang Ruochen harus memikirkan apakah sisa-sisa penguasa kuil-kuil waktu juga datang ke era ini. Jika demikian, kekuatan yang mereka miliki oleh 72 Pinlian dan Leipu Tianzun akan terlalu menakutkan. Belum lagi membantai mereka semua, setidaknya, melemahkan mereka adalah masalah yang mendesak. Bagaimanapun, setiap penguasa istana kuno dapat menyebabkan kekacauan besar di bidang bintang. Yang Mulia Yu berkata, kamu di sini bersamaku, kamu harus tidak bisa mendapatkan jawaban. Kalau begitu aku akan menangkapmu dan mencari jiwamu secara langsung. kata Zhang Ruochen, suara leihin seperti guntur, dan itu berasal dari benteng Zhang Ruochen. Hari ini klan guntur memiliki perseteruan berdarah denganmu. Jika kamu berani kembali ke reruntuhan, kamu akan diajari untuk datang dan pergi. Sungguh Sinto kelas 1, nenek moyang yang sangat muda, dengan kultivasi anda saat ini, anda tidak bisa melawan langit. Dewa klan guntur ada di sini, siapa yang bisa menghancurkan benteng formasi? Ketika para dewa datang, mereka harus meminum kebencian. Suara ilahi lain yang tak terukur terdengar dalam cahaya. Zhang Ruochen berkata, kurasa tidak. Tampaknya menanggapi Zhang Ruochen. Di benteng formasi, kekosongan yang ditekan, tubuh yang mengandung kekuatan gelap tak berujung terus berkembang, dan segera mencapai ratusan ribu mil panjangnya. Dari tentakel gelap seperti ganggang, memancar keluar banyak kekosongan gelembung. Formasi di benteng terus-menerus diliputi oleh gelembung kosong. Para biksu dalam formasi menjerit dan berubah menjadi ketiadaan, tidak meninggalkan apapun. Zhang Ruochen tahu kekuatan kekosongan, bahkan jika benteng formasi klan lei tidak memiliki kekurangan, dan tidak mungkin untuk menekan kemiskinan virtual sambil menghalangi. Dia, merebut kesempatan, Zhang Ruochen menembak Tian Ding dan Diding pada saat yang sama, memukul Guichi satu demi satu. Yang mulia Yu mengabaikan perubahan dalam formasi benteng di belakangnya, menenangkan hatinya, dan melakukan yang terbaik untuk memblokir Tian Ding dan Diding dengan formasi serangan gabungan dan Guichi. Tepat ketika dia memikirkan Jiuding tidak lebih dari ini, Zhang Ruochen benar-benar melewati susunan melingkar dan muncul di depannya. Meskipun basis kultifasinya telah berkultifasi kembali ke tingkat kebebasan besar yang tak terbatas, meskipun dia dulu abadi dan tidak terbatas, dihadapan kekuatan luar biasa Zhang Ruochen, semangatnya masih terkendali. Apakah kamu masih ingin pergi? Dia menabrak lengan Zhang Ruochen, dan Zhang Ruochen muncul di depannya dari udara tipis. Of! Zhang Ruochen menamparnya dengan tos, dan menebas kepalanya dari lehernya, tulang lehernya patah, dan darah para dewa menginfeksi jubahnya. Kekuatan fisik semacam ini menakutkan semua pembudidaya klan Guntur. Zhang Ruochen meraih kepala yang mulia Yu dan mulai mencari jiwanya, tetapi menemukan bahwa sumber ilahi dan laut ilahi tidak ada di kepalanya. Saya menyesalinya di hati saya, dan ketika saya hendak mengejar, tubuh tanpa kepala yang mulia Yu sudah bergegas ke benteng formasi. Untungnya, Siu Chen Tian Shen mengikuti di belakang yang mulia Yu dan memasuki benteng formasi. Siu Chen Tian Shen dan Su Kiong menghancurkan benteng formasi pada saat yang sama. Dewa klan Guntur sama sekali bukan lawan mereka. Pertempuran menjadi semakin kacau, dan hanya masalah waktu sebelum benteng runtuh. Zhang Ruochen mengambil penguasa dengan tergesa-gesa, memegang kepalanya yang berdarah, dan menghadapi yang mulia Yu yang telah menumbuhkan kembali kepalanya dan menggertakkan giginya dalam kebencian di benteng. Dia menunggu dengan tenang, melihat waktunya hampir habis, dia mendesak sideng bersiap, untuk memberikan pukulan terakhir ke benteng formasi ini. Yang mulia Yu tahu betul betapa kuatnya Zhang Ruochen. Tanpa benteng formasi, dia bukan tandingannya, jadi dia memutuskan untuk mundur dan melarikan diri ke kedalaman reruntuhan. Boom, saya tidak tahu berapa ribu mil tingginya, pohon phoenix berdaun darah menekan dari kedalaman kembali ke reruntuhan, menyapu seluruh benteng formasi. Formasi hancur seperti gelembung di matahari, dan pembudidaya klan guntur yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi awan darah dan kabut. Hanya dengan satu pukulan, sebagian besar pembudidaya klan guntur musnah, dan lebih dari satu juta pembudidaya suci jatuh. Di udara, ada sisa-sisa tulang, sisa-sisa jiwa, dan darah dan energi di mana-mana. Sebelum Zhang Ruochen dapat mengambil tindakan, keempat tripod mengelilinginya, dan dia tidak bisa tidak terlihat terkejut. Blut Leaf Indus tidak memiliki kekuatan seperti itu. Itu adalah Feng Tian. Feng Tian tidak puas dengan keterlambatannya menerobos benteng formasi, jadi dia mengambil tindakan sendiri. Cegah mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Suara ilahi Feng Tian datang dari kedalaman kembali ke reruntuhan. Zhang Ruochen merasakan napas Lei Zhu dan Raja Feima, dan keduanya bergegas menuju pintu keluar Guik Su. Segera, dia mengerti mengapa Feng Tian secara pribadi menyerang benteng formasi, jika Lei Zhu dan Raja Feima memasuki benteng dan bergabung dengan pembudidaya Lei Klan untuk mengaktifkan formasi, itu akan menjadi masalah besar. Zhang Ruochen tidak terlalu tertarik pada Lei Zhu dan Raja Feima, dan merasa bahwa rahasia Yang Mulia Yu lebih penting. Selain itu, Lei Zhu dan Raja Feima bukanlah generasi biasa, dengan tingkat kultifasinya saat ini, jika satu bertarung dua, dia pasti akan kalah. Zhang Ruochen tidak pernah merasa bahwa dia harus menuruti kehendak Feng Tian dan mengejar langsung Yang Mulia Yu. Namun, salah perhitungan adalah bahwa Lei Zhu dan Raja Feima sangat tertarik padanya, dan setelah bergegas keluar dari pasar, mereka mengejarnya secara langsung. Lei Zhu melihat mayat mengambang ribuan mil di laut, dan kemarahannya membubung ke langit, dan dia meraung bencana hari ini dari Klan Guntur, seseorang harus dikubur bersamanya. Nyonya yang dimuliakan, yang awalnya berada di lari, segera berhenti ketika dia melihat bala bantuan yang kuat, dan tubuhnya menyembur keluar. Aturan waktu yang perkasa, lautan waktu ilahi berevolusi di bawah kaki. Tiba-tiba, situasi menjadi lebih buruk, dan Zhang Ruochen jatuh ke dalam situasi berbahaya di mana ada serigala di depan dan dua harimau di belakang. Tidak perlu mendekati para beku dari tingkat kebebasan besar yang tak terbatas, bahkan jika mereka dipisahkan oleh ribuan mil, itu seperti jarak yang dekat. Ketika datang ke pertempuran jarak dekat, itu pasti sangat berbahaya, dan sebagian besar metode pertahanan tidak berguna. Titik, Lei Zhu dan Raja Feima masih ratusan ribu mil jauhnya, tetapi kekuatan ilahi dan pola ilahi yang dilepaskan telah berubah menjadi dua awan udara yang berdampak pada Zhang Ruochen. Qi dan awan seperti dua dinding langit dan bumi, dengan akumulasi dao dan kekuatan penghancur yang hidup berdampingan, dan mereka tidak dapat ditembus. Zhang Ruochen dapat dengan jelas merasakan bahwa Lei Zhu lebih kuat daripada ketika dia memiliki pertempuran yang menentukan dengan Zhao Gongming. Di awal, jelas, cedera yang diderita oleh Feng Tian yang menebas setengah dari tubuh ilahinya telah pulih sepenuhnya. Dan napas Raja Feima tidak kalah dengan Lei Zhu, dan dia memancarkan energi magis yang tak terukur, dan tidak jauh dari kembali ke kondisi puncaknya. Kembali ke reruntuhan, pasti ada harta langka, jika tidak kultifasi mereka tidak akan pulih begitu cepat. Zhang Ruochen memiliki ide seperti itu di dalam hatinya. Dalam analisis terakhir, itu benar-benar tergantung pada dunia. Zhang Ruochen hanya berada di tahap tengah kebebasan tak terukur. Bahkan jika dia memiliki berkah wuji sendao, jiuding, dan sarana penentang surga lainnya, dia hanya bisa mengikat dengan salah satu Lei Zhu dan Raja Feima. Di hadapan tiga master utama, saya khawatir jika mereka tidak dapat mengadakan sepuluh pertemuan, mereka akan terluka parah. Lei Zhu dan Raja Feima jelas melihat ini, jadi bahkan jika ada ancaman besar seperti Feng Tian di reruntuhan yang kembali, mereka tidak segera melarikan diri, tetapi memilih untuk berurusan dengan Zhang Ruochen, berharap dia akan terluka parah dan ditangkap secepat mungkin, mungkin. Dalam cahaya dan batu api ini, Zhang Ruochen dengan cepat memikirkan situasi dan cara memecahkan situasi. Sangat disayangkan bahwa Feng Tian tampaknya telah mengalami banyak masalah di reruntuhan yang kembali, sejauh ini dia belum bisa mengusirnya, dan malah bergegas menuju reruntuhan yang kembali. Dan Siu Chen Tian Shen mati-matian ditahan oleh para dewa klan Guntur, dan dalam waktu singkat, dia tidak bisa datang untuk membantu Zhang Ruochen sama sekali. Zhang Ruochen mencoba untuk memindahkan ruang, tetapi ditekan oleh kekuatan dominan Thunder Dao dari Thunder Punishment Heavenly Venerate dan kontrol mutlak Lei Zhu atas wilayah laut ini, dan gagal, jadi dia hanya bisa mengadopsi strategi kedua. Wow, dalam sekejap mata, Zhang Ruochen menerobos ke laut waktu ilahi, yang berasal dari Yang Mulyayu, dan energi pedang emas tak berujung terbang keluar dari gunung ilahi Saoyang. Di antara ketiganya, Yang Mulyayu memiliki tingkat kultifasi terendah, dan berada di alam yang sama dengan Zhang Ruochen, hanya di tingkat tengah kebebasan besar. Zhang Ruochen memiliki keyakinan mutlak dan akan mengalahkannya dalam beberapa nafas. Yang Mulyayu sepenuhnya siap kali ini, dan bahkan membalas kebencian pemenggalan tadi. Dia langsung membakar zat ilahi di tubuhnya, secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cara yang merusak diri sendiri, dan nafas yang dilepaskan dengan cepat mendekati. Puncak, dia menggunakan kekuatan magisnya dan membentuk perisai berbentuk kura-kura di depannya. Bang-bang, pedang emaski mengenai segel di perisai belakang kura-kura, menyebabkan Yang Mulyayu mundur. Zhang Ruochen memegang tombak keabadian, seluruh tubuhnya bergerak dengan kuat, dan dia menembak jatuh dengan keras. Tombaknya tajam, dan kekuatan urutan waktu mengalir keluar. Bang, Yang Mulyayu bangga dengan kekuatan supernatural pertahanan ini, tetapi tembakan Zhang Ruochen menembus lubang, dan perisai punggung kura-kura terkoyak. Dapeng mengendarai angin, Yuan akan dibunuh oleh surga. Yang Mulyayu kembali dengan sisa-sisa jiwa kuno, dan semua jenis komunikasi ilahi datang di tangannya, dan semuanya menyerang Zhang Ruochen, mencoba untuk memblokir tombak keabadian. Zhang Ruochen tahu betul betapa tragisnya akan diserang oleh Lei Zhu dan Raja Feima, dan dia tidak menahan sama sekali. Di tripod kedua, Yang Mulyayu dipukuli sampai muntah darah. Tripod ketiga langsung menghancurkan tubuhnya menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Kuali keempat jatuh, dan Yang Mulyayu terkoyak dan menderita kerugian besar. Berbicara secara logis, saat ini, penggunaan empat tripod dapat dengan mudah menekan sisa-sisa Yang Mulyayu, dan menangkap mantan kepala kuil waktu itu hidup-hidup. Tapi, bagaimana Lei Zhu dan Raja Feima bisa memberinya kesempatan itu? Roda ajaib reinkarnasi. Dengan suara teriakan centil Raja Feima, roda ajaib seperti roda gerindra yang berputar cepat menembus empat gambar tai chi dan langsung menuju tubuh asli Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tahu bahwa pada saat dia diblokir oleh Yang Mulyayu, dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Kita bertemu lagi. Raja Feima, aku membangunkanmu, jadi aku akan menekanmu lagi. Meskipun Zhang Ruochen tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia tidak bisa lebih lemah dalam hal momentum. Biarkan lawanmu tahu bahwa jika Anda ingin berurusan dengannya Zhang Ruochen, Anda harus membayar mahal. Setelah menimbang pro dan kontra, Lei Zhu dan Raja Feima mungkin bisa mundur. Zhang Ruochen menusuk tombak keabadian. Ujung tombak meringkuk di awan, menelan laut, dan mengenai pusat roda sihir reinkarnasi dengan presisi. Kekuatan sihir yang mengerikan yang tidak dapat dibentuk dengan kata-kata, kekuatan waktu yang dilepaskan dengan menghancurkan tombak keabadian, menyebar ke Zhang Ruochen. Zhang Ruochen hanya merasa bahwa langit dan bumi berputar, dan dia terjebak di antara batu giling surga dan bumi, bahkan jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya sedikit terpelintir. Boom! Di bawah kaki Zhang Ruochen, sepotong tanah suci dilepaskan, memperbaiki dunia yang berputar. Kombinasi empat tripod dan empat gajah bertabrakan dengan roda ajaib reinkarnasi. Detik berikutnya, Raja Feima dan Zhang Ruochen mundur ke belakang pada saat yang sama, menarik seribu mil jauhnya. Air di laut ilahi bergulir tanpa henti di belakang mereka berdua. Rambut Raja Feima yang berdarah berkibar tertiup angin, dan dia terkejut dan berkata, Saya pikir pertempuran antara Anda dan Murongtai benar-benar dipinjam dari kekuatan ilahi hautian seperti yang dikabarkan, tetapi sekarang tampaknya dunia adalah semua orang meremehkan Anda. Zhang Ruochen. Ini adalah kekuatan surga yang sebenarnya. Melihat kekuatan Dewa Siuchen, jelas bahwa jam matahari sudah dapat mendukung budidaya Dewa kebebasan yang tak terukur. Tidak sulit untuk memahami bahwa ia dapat mencapai puncak kebebasan tak terukur dalam waktu singkat. Leizu tentu berpikir bahwa basis kultifasi Zhang Ruochen mencapai puncak kebebasan tanpa batas, bagaimanapun juga, tidak mungkin bagi leluhur untuk menangkap pukulan Raja Feima barusan di tengah-tengah kebebasan tanpa batas. Di alam yang sama, tidak mungkin untuk mengalahkan Dewi berkeping-keping dalam sekejap. Tidak ada yang memiliki kekuatan ini. Zhang Ruochen benar-benar dikepung, dan Yang Mulia Yu di ujung sana telah mendapatkan kembali tubuh ilahinya. Zhang Ruochen tidak panik, dan berkata, Feng Tian mungkin mengejarnya kapan saja, tetapi kamu masih datang untuk berurusan dengan ku jika kamu tidak segera melarikan diri, apakah kamu begitu bodoh? Leizu tersenyum dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa kita sedang dikejar oleh Feng Tian, hanya melarikan diri dari reruntuhan? Kamu salah. Kami hanya ingin menghindari pertempuran tingkat abadi dan tak terbatas. Yang lain tidak tahu seberapa besar Feng Kai peduli padamu, tapi kursi ini tahu. Selama kamu ditangkap, dia akan berada dalam kekacauan. Aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku. Kata Zhang Ruochen dengan santai, dan mencoba mencari tahu situasi saat kembali keruntuhan, dan mau tidak mau penasaran. Karakter seperti apa yang sebenarnya bisa melawan Feng Tian? Leizu berpikir bahwa Zhang Ruochen terganggu oleh kata-katanya sendiri, jadi dia mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini, mengubahnya menjadi sungai guntur dan kilat, menerobos pembelaan hukum Zhang Ruochen, dan menghubunginya. Lima cakar mencubit cakar mereka dan memeriksa langsung ke dalam rahim misterius Zhang Ruochen. Raja Feima menampilkan kekuatan gaib terkuat kianling suesa yang diciptakan oleh dewa setan besar, dan kisetan-setan diringkas menjadi rantai, dan terbang menuju Zhang Ruochen dari segala arah, termasuk roh, roh, dan berbagai dimensi. Silent Night, yang mulia Yu bernyanyi di mulutnya, menunjukkan kekuatan magis waktu, membuat waktu di sekitar Zhang Ruochen sangat dekat dengan larangan, untuk mengunci mobilitasnya. Kecepatan Leizu hampir melampaui waktu berpikir Zhang Ruochen. Namun, kesadaran bertarung Zhang Ruochen telah mencapai titik sebelum Dong Ming, dan dia berkata, kamu ada di dalam permainan. Kamu berani membobolku dalam jarak 18 kaki, bahkan jika kamu memiliki kekuatan surga, kamu bahkan tidak bisa pikirkan tentang mundur. Meskipun Zhang Ruochen belum mengolah tubuh abadi, tubuh fisiknya pasti dapat bersaing dengan Leizu. Berbeda dengan alam kultivasi, keduanya terlalu berjauhan. Zhang Ruochen meraih pergelangan tangan Leizu, mengabaikan malapetaka petir yang meletus darinya. Kekuatan urutan waktu, melarikan diri dari tombak keabadian, membatasi kecepatan Leizu. Saat Leizu ditangkap oleh Zhang Ruochen, dia menyadari bahwa itu tidak baik, dia hanya merasa bahwa tubuhnya dibatasi oleh banyak kekuatan, seolah-olah ada ribuan belenggu yang jatuh di tubuhnya. Bang, tombak abadi mengenai Leizu di antara kedua alisnya. Namun, Leizu sangat baik, dan dengan alam kultivasi yang mendalam dan mendalam, semangat seluruh tubuhnya dan garis ilahi aturan menyembur keluar dari alisnya, ia mampu memblokir tombak keabadian, dan menyelesaikan masalah Zhang Ruochen, pukulan yang pasti mematikan. Alis Leizu hanya tertusuk setengah inci. Zhang Ruochen diam-diam berteriak kasihan, awalnya tembakan ini memiliki kesempatan untuk merusak Leizu dengan parah, dan memotong sebagian dari esensi hidupnya, membuat kekuatan tempurnya jatuh ke puncak. Sekarang, itu hanya cedera ringan, dan itu tidak menyakitinya sama sekali. Dia trauma dengan satu pertemuan tatap muka, sementara Leizu ngeri, dia juga marah, dia hanya merasa kehilangan wajahnya. Apa? Leizu mengetahui bahwa Zhang Ruochen menyerangnya lagi meskipun Qianling Sueza dimainkan oleh Raja Feima. Tidak ada waktu untuk melawan, Leizu ditembak tepat di jantungnya oleh tombak keabadian. Pada saat yang sama, seriburoh darah jatuh pada Zhang Ruochen. Meskipun dia memiliki empat tripod untuk melindungi tubuhnya, Zhang Ruochen masih memuntahkan darah dan terbang bersama Leizu. Leizu dan Zhang Ruochen, yang terbang bersama, bertarung menjadi bola, dengan kilatan cahaya dan stempel waktu yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Ledakan, setelah beberapa saat, Leizu jatuh, dadanya hancur, dan banyak rambut putih muncul di kepalanya. Sou Yuan dipenggal tak terhitung jumlahnya oleh Zhang Ruochen. Zhang Ruochen juga menderita luka serius, seluruh tubuhnya hangus hitam, ketujuh lubangnya berdarah, dan hanya satu lengan yang tersisa dengan tulang. Kekuatan petir Leizu masih tersisa di tulang lengan Zhang Ruochen, bagaimana Raja Feima bisa melewatkan kesempatan ini. Bahkan lebih tidak mungkin memberi Zhang Ruochen waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia mengerahkan jalur air dan rahasia jalan ajaib yang dia rebut entah dari mana, dan bersama dengan Yang Mulia Yu, menyerang Zhang Ruochen dari arah kiri dan kanan pada saat yang bersamaan. Boom! Awan cahaya lima warna turun dari langit, membuat Raja Feima dan Yang Mulia Yu terbang keluar. Energi iblis di seluruh tubuh Raja Feima tersapu oleh kekuatan suci lima elemen, dan dia mundur karena malu. Setelah menarik jarak, saya melihat seorang Tao yang gemuk muncul di samping Zhang Ruochen. Saat menyembuhkan, Zhang Ruochen berkata, bukankah Taois itu pergi? Omong kosong, bagaimana pindau bisa serakah akan hidup dan takut mati? Ini adalah tipuan, jika pindau tidak menyembunyikan dan menunjukkan kelemahan musuh, bagaimana caranya? Bisakah mereka dikalahkan? Memimpin dari reruntuhan yang kembali. Kata-kata Jingdau berputar-putar, dan dia tampak seperti sedang memegang mutiara kebijaksanaan. Tubuh Zhang Ruochen pulih dengan cepat, fisiknya kuat dan utuh, dan dia berkata, ayo lakukan, buat keputusan cepat, dan kembali ke reruntuhan, saya khawatir masih ada ikan besar yang tersembunyi. Pada saat ini, dikelilingi oleh tubuh Zhang Ruochen aturan kendo mendidih. Di langit yang jauh, suara tangisan pedang yang sepertinya menyebar ke seluruh alam semesta memasuki lautan kesadaran Zhang Ruochen. Akhirnya tertembak, Zhang Ruochen menjadi gugup, mengetahui bahwa sutian akhirnya mengeluarkan pedang mengejutkan yang siap untuk digunakan. Pedang ini sangat penting. Niat pedang yang terkandung dalam pedang kaisar dewa abadi. Mempengaruhi jiwa pedang Zhang Ruochen, yang berada ratusan juta mil jauhnya, dan aturan kendo yang berkumpul di sekitarnya dengan cepat menghilang. Setelah beberapa saat, darah menghujani awan. Kekuatan dominan yang menyelimuti seluruh lautan ketidakpastian ilahi sedikit melemah, dan Zhang Ruochen dapat dengan jelas merasakan bahwa penindasan di mana-mana mengikuti. Apakah ini benar-benar membuat trauma yang mulia hukuman guntur? Hantu tuasu masih memiliki sesuatu. Zhang Ruochen sangat jelas bahwa sutian dapat berhasil, itu pasti karena serangan bersama dari hukuman guntur yang mulia surgawi dan hukuman guntur yang mulia surgawi. Mudah. Kedua, formasi benteng dilanggar, dan elit klan Lei jatuh dalam jumlah besar, yang pasti telah mengalihkan perhatian Lei putian zun dari perawatannya, dan suasana hatinya tidak nyaman, yang memberi sutian kesempatan untuk berhasil. Wow, wajah Lei Zhu tiba-tiba berubah, dan itu berubah menjadi sinar kilat, melompat ke angkasa dan menuju ke barat. Raja Feimadan yang mulia yu terbang ke dua arah lainnya dan melarikan diri secara terpisah. Yang pertama menembak langsung ke langit, tampaknya ingin melewati awan guntur dan kilat dan memasuki langit berbintang yang luas. Yang terakhir pergi jauh-jauh ke timur, menghilang ke kedalaman laut dewa yang tidak dapat ditentukan. Pada saat ini, aturan langit dan bumi di seluruh bidang bintang tidak teratur, dan rahasianya sulit ditemukan. Begitu mereka melarikan diri dari jangkauan persepsi, mereka tidak akan dapat lagi mengejar mereka. Pin Dao, kejar penyihir itu. Hati-hati, jika hukuman guntur Tianzun menembak untuk membunuhmu lagi, Pin. Dao tidak akan bisa melindungimu. Jing Daois bereaksi sangat cepat, menginjak awan berwarna-warni, bergegas ke bintang-bintang langit, mengejar Raja Feima. Tidak diragukan lagi, di antara ketiganya, Raja Feima adalah yang paling mengancam, dan dalam waktu singkat, ada peluang untuk pulih ke keabadian. Setelah keabadian tercapai, akan sepuluh kali lebih sulit untuk ditangkap dan dibunuh. Zhang Ruo Chen benar-benar ingin mengambil keuntungan dari cedera serius Lei Zhu dan membunuhnya untuk menyingkirkan masalah besar, tetapi rahasia yang mulia Yu bahkan lebih penting. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana memilih, Dewa Siu Chen mengendarai jam matahari, berubah menjadi awan waktu, dan mengejar ke arah yang mulia Yu melarikan diri, dengan mengatakan dia akan diserahkan kepada Dewa. Dewa Siu Chen. Juga layak untuk itu. Identitas surah adalah untuk membunuh para Dewa Klan Guntur dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kekuatan waktu jam matahari dan makna mendalam dari pembunuhan Dao yang diberikan kepadanya oleh Zhang Ruo Chen, bahkan Dewa Sejati pun dapat dengan mudah dimusnahkan. Empat batas klan Lei yang bertarung dengannya, salah satunya ditekan olehnya di dalam jam matahari, dan tiga lainnya semuanya terluka dan melarikan diri kembali ke reruntuhan. Jangan memaksanya terlalu keras, tetapi bawa dia ke alam semesta surgawi. Zhang Ruo Chen mengirim transmisi suara ke Dewa Siu Chen. Meskipun Yang Mulia Yu telah mengalami trauma oleh Zhang Ruo Chen dan kehilangan seorang penguasa, kekuatan tempurnya turun secara signifikan. Namun, dengan budidaya alam yang sama, hampir tidak mungkin untuk membunuh atau menangkap lawan. Zhang Ruo Chen sebenarnya tidak terlalu percaya diri bahwa dia bisa menekan Lei Zhu sendirian. Tapi dia yakin bahwa selama dia mengejar Lei Zhu sepanjang jalan, mengejarnya keluar dari lautan Dewa yang tidak ditentukan, dan memasuki galaksi musim semi kuning, para Dewa Dunia Neraka pasti akan mengambil tindakan. Dengan keributan besar seperti itu, bahkan jika kekuatan semua pihak saling menahan, harus ada orang kuat dari dunia neraka yang datang ke bidang bintang di dekat Laut Ilahi Wuding. Pertempuran Genosida ini, badai rahasia, pasti telah menyapu seluruh alam semesta. Kalau tidak, mengapa anisasi kuantum, Dewa Iblis Kekacauan, dan pembangkit tenaga orang dahulu tidak datang untuk membantu Klan Guntur? Tidakkah mereka tahu bahwa bibirnya mati dan giginya dingin? Jelas, surga-surga dan neraka telah mencegat mereka. Di tempat yang tidak diketahui, pasti ada pertarungan yang mendebarkan. Tianhe telah kembali ke kedamaian. Hanya bintang-bintang yang rusak di tepi sungai yang masih memberi tahu dunia bahwa pertempuran surgawi terjadi di sini belum lama ini, Tianhe hampir terputus, dan pengadilan surgawi hampir kehilangan penghalang pelindungnya. Dewa Perang Bian Zhuang mengumpulkan semua zat dari monumen anti-dewa, memadatkannya kembali ke dalam tubuh monumen, dan menganalisis zat-zat ini secara rincin, seolah-olah dia ingin mengetahui jawaban atas pertempuran surga 300 ribu tahun yang lalu. Monumen anti-dewa ada di tanganmu, dan itu hanya akan membawamu bencana besar. Sebuah suara yang dalam dan berat terdengar. Suanyuan Taizen muncul di sungai Tianhe, mengabaikan air yang lemah, berdiri langsung di atas air, tubuhnya seringan bulu. Tapi tubuhnya yang tinggi dan lurus seperti gunung, dan matanya seperti obor, menunjukkan kekuatannya yang mendominasi di mana-mana. Bersama dengan Suanyuan Taizen adalah Zhao Gongming, Dewa Perang Guangmu, dan Suanyuan Lian. Tiga yang terakhir naik perahu langit. Dewa Perang Bianzuang tidak menunjukkan banyak rasa hormat kepada Suanyuan Taizen, tidak rendah hati atau sombong, mengatakan monumen para dewa adalah milik Zhang Ruochen, dan ketika dia kembali, kursi ini secara alami akan dikembalikan kepadanya, dan tidak akan diambil, sebagai miliknya. Itu dibawa kembali oleh Patriark ke-6, menyembunyikan rahasia pertempuran 300 ribu tahun yang lalu, dia seharusnya bukan milik siapapun, kata Suanyuan Taizen. Bianzuang Zanshen berkata apakah Anda menginginkannya? Suanyuan Taizen berkata yang saya pedulikan adalah rahasia yang tersembunyi di baliknya. Yang lebih saya pedulikan adalah bahwa itu pasti ada di tangan para dewa surgawi, bukan di tangan para dewa, tangan dunia neraka atau anisasi masa. Baik Anda dan basis kultivasi Zhang Ruochen saat ini tidak dapat mempertahankannya. Apa-apaan ini? Siapa di dunia yang tidak tahu bahwa monumen anti-dewa milik Zhang Ruochen atau Zhang keluarga? Jie Tian bergegas ke Tianhe dan jatuh langsung ke Bianzuang di bintang tempat dewa perang berada. Dia berkata, Bianzuang, dewa perang, adalah orang yang masuk akal. Ruochen berguna untuk membantumu mendapatkan kembali bel kanopi, dari Feng Tian. Berikan monumen Nisen hingga hari ini, dan hari ini akan mengembalikannya kepada Anda. Berikan kepada Zhang Ruochen. Bianzuang, dewa perang, sangat jelas tentang karakter Xuanyuan Taizhen, dan karena dia punya ide, dia tidak akan mudah menyerah. Dia tidak ingin masuk ke air berlumpur ini, dan dia tidak ingin menyebarkan berita bahwa Xuanyuan Taizhen dan Tianzun tidak selaras karena hal ini, jadi dia dengan mudah menyerahkan prasasti anti-dewa kepada Jie Tian. Jie Tian memegang monumen anti-dewa, hatinya sudah mekar dengan sukacita, tetapi wajahnya masih dingin dan husyuk. Dia menatap Xuanyuan Taizhen, dan berkata, hari ini, saya menyarankan yang mulia untuk melepaskan gagasan membatalkan monumen anti-dewa. Keluarga Zhang adalah keluarga leluhur, dan leluhur saya, Walet, masih di dunia dan akan segera lahir dari jurang kegelapan. Dalam hal latar belakang, meskipun alam semesta sangat besar, yang keluarga dan keluarga mana yang bisa dibandingkan dengan keluarga Zhang saya. Xuanyuan Taizhen memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang kontrak terlarang antara Lingyan Zi dan 12 suku Taiko, dan setengah kebenaran yang mulia Jie benar-benar membuatnya berhati-hati. Ketika dia masih muda, dia telah melihat Dazun Fu Mingwang dan Lingyan Zi, dan dia masih memiliki kesan yang tak terhapuskan di benaknya. Xuanyuan Lian berkata pertempuran di laut ketidakpastian sangat sengit, dan partisipasi Zhang Ruochen dalam pertempuran tingkat yang mulia surgawi pasti sangat berbahaya. Xuanyuan Lian memiliki asal-usul leluhur dan memiliki kualifikasi untuk bergegas membantu. Mengapa kamu tidak khawatir tentang keselamatannya? Apa gunanya khawatir? Bagaimana Jie Tian berani bertarung melawan hukuman petir yang mulia? Jie Tian mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata tentara di dunia neraka berkumpul, dan itu dapat menyerang garis pertahanan langit berbintang dan surga kapan saja. Saya berjanji kepada Tianzun hari ini, untuk tidak meninggalkan pengadilan surgawi, dan harus menjaga istana surgawi untuknya. Ruochen Um, He Ji Ren memiliki penampilan yang alami. Dia sebenarnya ingin mengatakan, siapa yang harus disalahkan atas kematian anak itu. Jie Tian menatap Xuanyuan Taizen, mengubah kata-katanya, dan berkata, Taizu memiliki kekuatan gaib yang tak tertandingi di dunia, jika dia bergegas ke Wuding Divine Sea, dia pasti akan dapat meninggikan kekuatan ilahi surga, memotong guntur dan menghukum, dan menghancurkan klan guntur. Pada saat itu, siapa yang tidak mengagumi dan memuji. Xuanyuan Taizen tidak dibantai oleh Jie Tian, setenang air, dan berkata Lei Pu adalah penguasa Tander Dao, di Wuding Divine Sea, dia hampir tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya pergi, tidak mungkin untuk membunuhnya, tetapi mati. Hampir tak terkalahkan, apakah itu berarti tidak ada yang tak terkalahkan? Kata Jie Tian, Xuanyuan Taizen berkata itu wajar, jika Tianzun bergegas secara pribadi, bahkan jika dia benar-benar menjelma sebagai penguasa Lei Dao, dia hanya akan berakhir dengan kekalahan. Apa yang saya katakan tadi sebenarnya terlalu mutlak, jika Tianzun bergegas ke Wuding Divine. Si Jika Kong Fanang, Su Feng Jin, Mengge dan yang lainnya memotong jalan mereka, masih ada kesempatan untuk membunuh hukuman guntur. Tentu saja, Jie Tian tahu bahwa Hao Tian sangat kuat, tetapi dia masih merasa bahwa Xuanyuan Taizen menahannya terlalu tinggi. Gao, seperti yang diharapkan dari seorang saudara, membual telah meledak ke langit. Siapapun yang mengatakan mereka tidak harmonis, Jie Tian adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Di tepi barat lautan Tuhan yang tidak pasti, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya berputar menurut beberapa hukum yang luar biasa. Di salah satu planet batu, dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, berdiri. Yang tinggi dan kurus adalah seorang lelaki tua yang bersemangat dengan tulang pipi yang tinggi, hidung yang lurus, rambut panjang yang diikat rapi di atas kepalanya dan mengenakan mahkota kayu. Di belakangnya ada kabut perang Asura dalam bentuk rusah hijau, dengan dua tanduk menjulur. Ke atas, seolah-olah mereka lurus ke awan. Sosok yang lebih pendek adalah anak yang agak jahat, dengan sembilan cahaya dan delapan belas warna di kulitnya, dan enam pedang di punggungnya. Orang tua itu memuji Zhang Ruochen benar-benar layak menjadi orang yang paling menakjubkan dan berbakat di dunia setelah Raja Abadi. Lei Zhu berlatih selama lebih dari satu juta tahun, tetapi dia dikejar dan dibunuh olehnya sampai-sampai sulit untuk melarikan diri. Anak itu matanya berkilat dengan keinginan untuk mencoba, seolah-olah dia dilahirkan untuk membunuh dan berkelahi. Namun, ketika Lei Zhu dan Zhang Ruochen semakin dekat, aura yang memancar menyebabkan bintang-bintang di sekitarnya naik dan turun, dan beberapa di antaranya bahkan meledak, berubah menjadi meteor dan terbang ke alam semesta yang gelap. Dia akhirnya bangun dan menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan Zhang Ruochen. Kenyataan memang kejam, sekeras apapun kamu tidak mengakui kekalahan, kamu harus mengakuinya. Zhang Ruochen dan Lei Zhu pergi jauh-jauh dari reruntuhan pengembalian ke tepi barat laut ketidakpastian. Kekuatan tempur Zhang Ruochen menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat jarak semakin jauh, dan kekuatan dominasi hukuman Guntur Tianzun menjadi semakin lemah. Selain itu, Lei Zhu kehilangan kepercayaan dirinya dalam pertempuran yang menentukan dan hanya ingin melarikan diri, sehingga kekuatan tempurnya secara alami sangat berkurang. Dalam situasi ini, Zhang Ruochen berada di atas angin, Lei Zhu memiliki luka di sekujur tubuhnya dan tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri dalam waktu singkat. Pada saat ini, Zhang Ruochen dan Lei Zhu sama-sama merasakan nafas Dewa Raja King Lu di tepi lautan Shen. Keduanya tahu bahwa Raja Dewa King Lu tidak sederhana, dan kekuatannya yang sebenarnya tidak dapat diprediksi, penampilannya benar-benar tidak terduga. Zhang Ruochen segera menjadi waspada, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Dewa King Lu. Omong-omong, dia memiliki banyak keluhan dengan kuil King Lu, dan membunuh banyak toko inti kuil King Lu. Selain akun Master Fang Chun, Zhang Ruochen memiliki alasan untuk percaya bahwa Raja Dewa King Lu datang untuknya. Jiuding keempat sudah cukup untuk menariknya untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Perlu dicatat bahwa bahkan Grand Master berkomentar bahwa Raja Dewa King Lu sangat sulit. Siu Chen Tian Shen telah menebak bahwa dia kemungkinan besar adalah sisa dari Asura, leluhur suku Shuro, jika tidak, tidak mungkin untuk mematahkan belenggu Raja Dewa yang tak terbatas di alam semesta. Lei Zhu juga takut pada Raja Dewa King Lu. Lei Putian Zun pernah mengirimnya ke kuil Dewa King Lu, dan menawarkan kondisi yang murah hati untuk membahas masalah kerjasama dengan Raja Dewa King Lu. Pada saat yang sama, itu juga untuk menguji identitas sebenarnya dari Raja Dewa King Lu. Namun, Raja Dewa King Lu tidak bocor, kerjasama tidak dinegosiasikan, dan persidangan tidak membuahkan hasil. Saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke planet berbatu tempat Raja Dewa King Lu berada, perasaan krisis Lei Zhu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tanpa mengambil risiko, dia meninju ruang dengan satu pukulan. Boom! Sebuah lubang dengan diameter 10.000 meter retak di permukaan laut di Fine Sea of Uncertainty, dan air laut dengan cepat mengalir ke dalamnya, dan kemudian menghilang ke dunia hampa. Lei Zhu berubah menjadi lampu listrik, bergegas ke dunia hampa dari lubang luar angkasa. Dengan senyum di wajahnya, Raja Dewa King Lu menghilang di planet berbatu, dan pada saat berikutnya, dia muncul di dunia ketiadaan, berdiri di depan Lei Zhu. Yang mulia adalah leluhur pertama zaman kuno, kembalilah. Bekerja sama dengan klan Guntur adalah cara untuk bertahan hidup. Raja Dewa King Lu tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Lei Zhu lagi. Kecepatan dan keterampilannya membuat Lei Zhu, puncak kebebasan besar yang tak terbatas, kagum. Karena pengunjungnya tidak baik, Lei Zhu tentu saja diterima. Dia mengutip Tai Asen Lei, dan di antara tangannya, segel melingkar misterius terbentuk. Seperti segel langit, kilat dan aturan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan dia menabrak Raja Dewa King Lu di depannya. Jejak Tai Asen Lei berputar dengan cepat, memicu badai mengerikan di dunia ketiadaan, tampaknya mampu menghancurkan semua materi di dunia. Senyum di wajah Raja Ilahi King Lu tiba-tiba menghilang sepenuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda, dan aura pembunuh Ling Lai terungkap di seluruh tubuhnya. Zhang Ruo Chen, yang muncul di tepi lubang luar angkasa, merasakan aura pembunuh yang keluar dari dunia kehampaan. Meskipun mereka berjauhan, kulit kepalanya masih mati rasa, jiwanya bergetar, dan dia sangat terkejut. Dewa Surgawi Siu Chen, yang telah menguasai sejumlah besar roh pembunuh, sudah menjadi salah satu dari sedikit dewa pembunuh di alam semesta, tetapi dibandingkan dengan aura pembunuh ini, celahnya masih sangat besar. Dengan kemauan mental yang kuat, Zhang Ruo Chen mengatasi ketakutan akan aura pembunuh ini dan memasuki dunia kehampaan. Di depannya, pemandangan mengerikan sedang terjadi. Saya melihat bahwa Lei Zhu, yang kekuatan tempurnya tidak kalah dengan miliknya, telah ditangkap oleh Raja Dewa King Lu dalam waktu yang sangat singkat ini. Pedang raksasa yang mengjulang tinggi dimasukkan di atas kepala Lei Zhu. Ujung pedang tidak tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi diposisikan di kulit kepala, menekan jiwanya dengan niat pedang dan aura pembunuh. Upil King Lu Divine King berubah merah, dan di bawah kulit tua, tampaknya terbungkus teror yang tak terbatas. Dia menarik jiwa dewa Lei Zhu, helai demi helai, dan menggunakan jarinya sebagai pena untuk menggambar tanda berwarna darah pada jiwa dewa. Apakah segel penakluk jiwa asura? Zhang Ruo Chen memikirkan mantan Tuan Fang Chun. Kultifasi Lei Zhu jelas jauh lebih baik daripada Master Fang Chun. Raja Dewa King Lu ingin mengendalikannya dengan segel penghancur jiwa asura, menunjukkan bahwa kultifasinya sendiri telah jauh melampaui waktu ketika ia menerapkan segel pada Tuan Fang Chun. Raja Dewa King Lu, yang menerapkan segel, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Ruo Chen. Menghadapi mata tanpa emosi, dingin dan acu-ta'acu itu, Zhang Ruo Chen langsung merasakan perasaan jatuh ke dalam gua es. Mungkinkah itu benar-benar asura? Zhang Ruo Chen memiliki ketakutan yang tersisa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan mata yang begitu menakutkan. Asura dapat digolongkan dalam urutan pertama di antara semua leluhur dalam sejarah. Sejak zaman kuno, ada banyak rumor tentang leluhur asura, tetapi tidak satupun dari angka-angka ini dapat dibandingkan dengan asura. Jika Raja Dewa King Lu adalah tubuh jiwa sisa asura, dia akan menjadi karakter kejam yang sebanding dengan Murong Buhu dan Kaisar Huang Kuan. Setelah beberapa lama, Raja Dewa King Lu keluar dari dunia kehampaan, diikuti oleh Lei Zhu dengan wajah kusam dan mayat berjalan. Gritty Baby bertanya dengan rasa ingin tahu Tuan, mengapa Anda membiarkan Zhang Ruo Chen pergi? Dia memiliki empat dari sembilan kuali padanya. Selain itu, Kuil King Lu memiliki kebencian yang mendalam dengannya. Ketika dia menerobos ke alam abadi di masa depan, dia mungkin tidak mengambil inisiatif untuk meminta masalah, mata. Raja Dewa King Lu kembali jernih dan niat membunuhnya menghilang. Seperti orang tua yang baik, dia berkata sambil tersenyum waktunya belum tiba. Zhang Ruo Chen benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Raja Dewa King Lu ingin menangkap Lei Zhu, ini tidak hanya mengekspos basis kultifasinya sendiri, dan dia juga akan menyinggung hukuman guntur yang mulia surgawi. Sebagai pembangkit tenaga listrik kuno, ini sama sekali tidak bijaksana. Apa yang lebih tidak bisa dipahami adalah bahwa Raja Dewa King Lu sangat kuat, mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadapnya. Nilainya, Zhang Ruo Chen, jauh lebih tinggi dari Lei Zhu. Segera Zhang Ruo Chen meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan berhenti memikirkannya, karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ketika keempat tripod dilepaskan, tubuh tripod menjadi seukuran bintang, dan dipasang di empat arah. Wow, tubuh Zhang Ruo Chen penuh energi, dan dia bergegas, semua bergegas menuju tripod tanah. Di atas tripod, gunung, sungai, dan sungai jatuh, berubah menjadi cahaya dan bayangan dunia prasejarah, menyebar ke seluruh lautan ketidakpastian. Sekarang, formasi 10 persegi Lei Zhu telah rusak, hukuman guntur yang mulia mengalami trauma dan jatuh ke dalam pengepungan Dewa Surga yang mulia, Sutian, dan Mengge. Selama kekuatan Shen Hai dipatahkan, hukuman guntur yang mulia surgawi pasti akan turun tajam, dan dia tidak akan lagi bisa mengerahkan kekuatan penghancurnya melawan urat Heavenly God Venerable, Sutian, dan Mengge. Dunia prasejarah yang berasal dari tripod bumi semakin besar, meliputi ratusan juta mil laut, miliaran mil laut, puluhan miliar mil laut. Zhang Ruo Chen belum pernah mencoba aktifasi tak terbatas dari tripod bumi sebelumnya. Dia hanya merasa bahwa roh di tubuhnya hilang secara gila-gilaan. Bahkan jika di Findao yang mendalam misterius, dia bisa menyerap pembuluh darah spiritual, pembuluh darah suci, dan pembuluh darah ilahi, di lautan Shen, dan itu masih jauh dari cukup. Zhang Ruo Chen, jika laut ketidakpastian ilahi runtuh, tidak akan ada penghalang antara alam semesta surga dan alam semesta neraka, dan galaksi musim semi kuning akan langsung masuk. Bisakah gerbang neraka menghentikannya? Jika gerbang neraka tidak dapat menghentikannya, alam kunlun akan menanggung bebannya, dan keseimbangan yang selalu Anda inginkan akan rusak. Suara Leipu Tianzun masuk ke telinga Zhang Ruo Chen dan memberi tahunya taruhannya. Di cakrawala, guntur dan badai petir bergegas ke arah Zhang Ruo Chen. Jelas, Tander Punishment Heavenly Venerate benar-benar sangat mendesak, begitu Wuding Divine Si menghilang, Tander Clan juga akan kehilangan fondasinya sejak zaman kuno, dan semua pengaturannya di Wuding Divine Si akan menghilang. Zhang Ruo Chen ragu sejenak, dan kata-kata Leipu Tianzun bukannya tidak masuk akal. Namun, dalam situasi saat ini, jelas bahwa hukuman Guntur Tianzun, Baer, dan 72 Pin Lotus merupakan ancaman yang lebih besar, jika ada kesempatan untuk menyingkirkan salah satu dari mereka, ada baiknya membayar harga. Terlebih lagi, Tander Punishment Heavenly Venerate benar-benar mampu, dan dia langsung pergi dengan Wuding Divine Si. Begitu dia melakukan ini, alam semesta pengadilan surgawi dan galaksi Huangkuan masih akan bertabrakan, dapat dikatakan bahwa inisiatif sepenuhnya ada di tangannya. Retak, satu demi satu, Tai Asen Lei mendarat di Zhang Ruo Chen, dan sebagian besar terhalang oleh empat gambar Tai Chi. Untungnya, kekuatan yang dapat dipisahkan oleh Tander Punishment Heavenly Venerate terbatas, dan jaraknya cukup jauh, meskipun Zhang Ruo Chen menderita cedera fisik yang serius, dia akhirnya berhasil selamat. Zhang Ruo Chen meraung, dan dari Embryo Misterius, roh leluhur sembilan warna terbang keluar dan mengalir ke tripod tanah. Wow, dunia, prasejarah menyebar lebih jauh, secara bertahap menyelimuti laut ketidakpastian ilahi sepenuhnya. Pada saat ini, Wu Tian Senzun, Su Tian, dan Meng Ge semuanya terluka parah, dan setiap tubuh pang kemping, Tai Asen Lei mengalir diluka seperti ular ungu, menghancurkan mekanisme tubuh mereka. Tetapi mereka tahu bahwa saat kritis untuk memutuskan hasilnya, telah tiba, dan mereka harus menunda hukuman Guntur yang mulia surgawi, apapun yang terjadi. Dengan darah mengalir dari mulut Su Tian, dia tersenyum dan berkata hukuman Guntur, tunggu sampai tanggul lautan dewa yang tidak pasti runtuh, medannya runtuh, dan aturan Guntur Dao tersebar, maka kamu akan jatuh. Setelah dia selesai berbicara, gerakan waktu ilmu pedang terputus. Bahkan jika tidak ada laut ilahi yang tidak pasti, tanpa kekuatan langit dan bumi, dan hanya dengan 50 persen makna mendalam dari tander Dao, itu lebih dari cukup bagiku untuk membunuhmu. Tubuh berubah menjadi balok cahaya dan terbang langsung ke langit. U Tian Sen Zun, Su Tian, dan Meng Ge semuanya menyusul dari tiga arah yang berbeda. Lei Dewa U Tian Zun merendahkan, jubahnya berburu, lengannya terentang, dan dia berteriak keras seorang anak yang berada dalam keadaan kebebasan tanpa batas, ingin menghancurkan lautan kolom air seperti ratusan juta sungai, mengalir deras dan menderu, menyatu ke arahnya. Bagaimana situasinya? Mengapa saya merasa bahwa kekuatan langit dan bumi menjadi lebih padat? Mungkinkah laut ketidakpastian ilahi adalah dunia alam ilahinya? Mata Su Tian melebar tak percaya. Seharusnya dia telah membuat Wuding Divine Sea dan Divine Realm World miliknya menjadi satu. Tidak, itu belum sepenuhnya dibuat menjadi satu, dia membuat dampak terakhir. Hentikan dia, jika dia berhasil, dia akan mampu untuk sepenuhnya bermain. Kekuatan dominasi Lei Dao dapat melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta tanpa batasan apapun, dan pada saat itu, kekuatan tempur pasti tidak akan kalah dari setengah leluhur. Wajah Dewa Kemarahan berubah, darah masuk tubuhnya melonjak, dan dia meninjuti Njuminguang yang tidak bergerak. Baik Su Tian dan Mengge menyadari keseriusan situasi, dan pada saat yang sama diam-diam bersuka cita bahwa mereka beruntung untuk menyerang klan Guntur sebelumnya, jika tidak, setelah menunggu selama ribuan tahun, hukuman Guntur yang mulia surgawi harus memiliki dengan tenang membuat lautan ketidakpastian ilahi dan dunia alam ilahinya menjadi satu. Tidak seperti hari ini, hukuman Guntur Tianzun dipaksa oleh mereka untuk bergabung secara paksa, yang sangat meningkatkan risiko. Keduanya menunjukkan taktik terkuat mereka dan menyerang tander punishment heavenly venerate. Seluruh laut ilahi tak tentu bergulir, wilayah laut terus menyusut, air laut dan tanggul bintang di tepi laut dengan cepat berkumpul menuju hukuman Guntur yang mulia surgawi. Para pembudidaya klan Guntur di lautan dewa yang tidak pasti tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali, mereka berteriak kesakitan, dan tubuh serta jiwa mereka tercabik-cabik. Cahaya dan bayangan dunia prasejarah yang berasal dari tripot bumi dihancurkan oleh kekuatan dominasi Zhang Ruochen jatuh kembali ke laut dengan noda darah di sudut mulutnya. Napas yang dikeluarkan oleh tander punishment heavenly venerate telah melampaui imajinasinya, dan bahkan akan melampaui alam keabadian yang tak terbatas. Bisakah mereka menghentikan hukuman petir yang mulia? Zhang Ruochen tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tahu bahwa pada titik pertempuran ini, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan segera melarikan diri ke luar negeri ke Wudingsen. Dan tepat saat dia melarikan diri, cahaya menyilaukan muncul di tepi timur lautan Tuhan yang tidak pasti. Sosok lurus dan tampan, seperti matahari terbit, keluar dari kecemerlangan yang jelas. Zhang Ruochen, orang pertama di dunia, merasakan napas haotian, kecemerlangan itu menerangi kegelapan alam semesta yang tak berujung, seperti matahari yang hangat menghilangkan kabut, dan mengalir ke lautan ketidakpastian. Dia telah datang ke laut ketidakpastian, apa yang harus saya lakukan di alam Kunlun? Zhang Ruochen khawatir seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk masuk ke alam Kunlun dan mengganggu proses penyembuhan Tai Sifu. Tentu saja, mereka yang berani melakukannya harus memiliki tekad yang besar. Lagi pula, serangan balik ketika terlalu sementara, siapapun yang pergi ke sana akan diambil. Haotian membuat keputusan besar dan datang ke Wuding Divine Si secara langsung, apakah itu berarti dia pasti akan menjaga thunder punishment heavenly venerate? Meskipun Zhang Ruochen melarikan diri ke tepi barat laut Wuding Divine, dia tidak berani memasuki alam semesta neraka, takut dia akan disergap oleh King Lu Divine King. Siapa yang tahu apa yang orang tua itu lakukan? Kedatangan Haotian benar-benar menghancurkan mimpi hukuman guntur yang mulia surgawi bergabung dengan lautan ketidakpastian ilahi, dan jutaan tahun kerja keras dihancurkan dalam satu gerakan. Jika dia diberi waktu 3.000 tahun lagi, dia pasti akan dapat dengan tenang bergabung dengan laut ketidakpastian, pada saat itu, apalagi Haotian, bahkan jika dia bertemu Banzu, dia tidak akan takut sama sekali. Hukuman guntur, semua keluhan dan keluhan akan diselesaikan hari ini. Haotian mengenakan baju besi hitam dan kuning, dengan penampilan heroik, matanya penuh dengan kebijaksanaan dan energi yang tak terbatas, seperti Kaisar Dewa Sembilan Surga, dia langsung melintasi kehampaan yang jauh dan turun ke langit lautan dewa yang belum ditentukan. Ini adalah laut ketidakpastian, kamu suanyuan tai hau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Hukuman guntur Tianzun memegang menara surgawi di tangannya, dan dua bola petir di pupilnya ribuan kali lebih terang dari bintang-bintang, dan roh-roh jahat berlama-lama di awan, terus menyerap gelombang dari segala arah. Sungai yang masuk bergabung dengan dunia para dewa, dan pada saat yang sama, itu menarik kekuatan guntur dan kilat di antara dunia yang luas dan mengambil inisiatif untuk serang hautian dengan telapak tangan. Jika Anda menguasai 50% dari makna yang mendalam, Anda bisa menjadi penguasa satu. Namun, hanya setengah leluhur yang dapat menggunakan makna mendalam 50% dengan sempurna. Jika itu adalah makna mendalam dari tau kuno 50%, itu membutuhkan ranah leluhur pertama untuk sepenuhnya memahami dan menggunakannya dengan sempurna. Dengan kata lain, tander punishment heavenly venerate harus mencapai alam setengah leluhur untuk menjadi master sejati tander dao. Sama seperti menguasai 10% dari makna mendalam, itu tidak berarti bahwa itu adalah dewa utama tau ini, dan itu harus digunakan sepenuhnya. Hukuman guntur yang mulia surgawi telah berkultifasi selama dua generasi, dan pemahamannya tentang makna mendalam dari guntur dao dan aturan guntur dan kilat telah mencapai puncaknya. Sekarang, dengan bantuan lautan dewa yang tidak pasti, ia dapat menggunakan 50% kebenaran mendalam guntur dao dengan cara yang hampir sempurna, dan dapat sangat dekat dengan guru guntur dao. Di hadapan penguasa kuasi Lei Dao, Hao Tian berdiri tegak, seolah-olah tidak ada kekuatan di dunia yang bisa membuatnya mundur, dan keteguhan serta kepercayaan diri yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membuat lawannya memiliki keraguan diri di kedalaman jiwa mereka. Hao Tian menamparkan telapak tangan, dan tiba-tiba langit penuh dengan kecemerlangan, dan dia bertarung melawan hukuman guntur yang mulia surgawi dengan ceroboh. Boom! Uding Divine Sea terkoyak dari tempat keduanya bertarung, dan laut sepertinya bergerak mundur di belakang mereka. Tepatnya, ketiga alam itu semuanya ditembus, seperti pedang tak terlihat, memisahkan dunia nyata, lihentian, dan dunia ketiadaan. Su Tian, yang mundur ke kejauhan, mencibir diam-diam dan berkata saya pikir hukuman guntur benar-benar tak terkalahkan di Uding Divine Sea, tetapi saya tidak berharap bahwa Hao Tian begitu kuat sehingga dia bisa bersaing dengannya di pengadilan. Dia tak terkalahkan di alam yang sama sebelumnya. Mungkinkah mitos tak terkalahkan dapat berlanjut bahkan ketika bertemu dengan penguasa guntur Dao? Dia juga memegang lebih dari 50% makna mendalam dari kuning misterius, satu-satunya perbedaan adalah waktu kultivasi dan berkah dari kekuatan surga dan bumi. Menginjak sungai Styx, dengan gerbang takdir di atas kepalanya, dengan cincin Buddha di punggungnya, dan bergegas langsung menuju medan perang di mana Hao Tian dan Thunder Punishment Heavenly Venerate bertarung. Hukuman guntur Tianzun bisa menjadi tak terkalahkan di era, yang berarti bahwa ia memiliki kebijaksanaan dan pemahaman yang tak tertandingi. Setelah dua masa latihan, ia dapat memiliki cukup waktu untuk memahami cara guntur dan kilat, yang meletakkan dasar yang kokoh untuk dia gunakan, lebih dari 50% makna mendalam dari guntur dan kilat. Hao Tian tidak bisa dibandingkan dengan dia. Adapun Feng Tian, yang telah menguasai 50% dari kebenaran mendalam kematian, penggunaan kebenaran mendalam tingkat guru jauh lebih buruk daripada mereka berdua. Tabrakan dengan Hao Tian menyebabkan semua perairan laut divine yang berbondong-bondong ke Thunder Punishment Heavenly Venerate berhenti mengalir, benar-benar merusak kesempatan untuk bergabung dengan Divine Sea of Uncertainty. Suanyuan Tai Hao, hukuman guntur yang mulia surgawi meraung, pola listrik antara alis dan pupil dari dua artefak ilahi masing-masing menembakkan lampu listrik yang cukup untuk menembus dunia besar. Hao Tian membuka tangan kirinya, dan peta langit bercetak telapak tangan muncul di telapak tangannya. Sungai bertekstur palem dan pegunungan bertekstur palem sangat tebal sehingga tidak berbeda dengan dunia besar yang nyata. Dengan kata lain, dengan satu telapak tangannya, dia memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia besar. Peta langit yang dicetak telapak tangan memblokir tiga lampu listrik yang ditembakkan oleh Thunder Punishment Heavenly Venerate, dan pada saat berikutnya, Tai Ahsen Lei menerobos kecemerlangan di sekitar Hao Tian. Hao Tian hanya bisa merasakan bahwa dalam garis pandangnya, kilat mengalir kemana-mana di sekitarnya. Kekuatan huang-huang dari pagoda alkimia menerobos petir dan menabrak langsung ke tubuh aslinya. Di hadapan artefak bab pertama, siapa yang berani menganggapnya enteng? Selain itu, artefak bab pertama ini dimotivasi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi. Keluarga Suanyuan secara alami juga memiliki artefak bab pertama. Namun, Hao Tian diundang oleh tetua agung klan anti-dewa, meninggalkan keluarga Suanyuan, dan ketika dia menjabat sebagai penguasa Tianong, dia tidak mengambil tentara dari keluarga Suanyuan. Selama seratus ribu tahun terakhir, ia telah menangkap beberapa artefak, tetapi tidak satupun dari mereka dapat digunakan untuk melawan menara para dewa. Suan huang tombak, di tangan kanan Hao Tian, muncul sebuah tombak dengan panjang sekitar sepuluh kaki. Tombak ini dibuat dengan meniru artefak bab pertama keluarga Suanyuan Suanyuan Ji. Meskipun tidak mencapai kekuatan artefak bab pertama, itu terbuat dari bahan yang luar biasa dan memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi artefak bab pertama. Tombak Suan huang bertabrakan dengan menara para dewa yang turun dari langit, dan sosok Hao Tian jatuh dengan cepat ke bawah. Tiga lampu listrik yang memancar dari alis dan mata hukuman Guntur Tianzun mengejarnya dengan cermat, mencoba mematahkan pembelaannya. Ketiga lampu listrik ini telah melukai dewa kemarahan, Su Tian, dan Mengge secara serius, dan dapat dilihat bahwa mereka tidak dapat menyentuhnya. Kekuatan para prajurit tentu merupakan keuntungan. Namun, itu juga sangat mungkin untuk mempengaruhi kinerja kekuatan tempur dan membuatmu bergantung padanya, tetapi kamu benar-benar lupa bahwa sumber kekuatannya adalah diri kita sendiri. Sayangnya, alkimia menara bukanlah bab pertama dari artefak atribut petir. Petik 2 Segel langit dan bumi yang dicetak telapak tangan Hao Tian di tangan kirinya berubah menjadi segel pembunuh dari kekuatan ilahi, dan dia menembaknya dengan telapak tangan yang berat, mengenai Guntur Hukuman yang mulia surgawi di belakang menara Revininggat. Boom! Mereka, berdua keluar secara bersamaan. Set! Hao Tian pertama-tama menstabilkan aura yang berjatuhan di tubuhnya, mengabaikan aturan dan ketertiban ruang, dan muncul di depan tander punishment heavenly venerate seolah-olah kehabisan udara. Tombak suan huang menebas seperti seribu pasukan. Setelah dua pukulan head-to-head berturut-turut, tander punishment heavenly venerate tidak mendapatkan setengah sen, dan keyakinan tak terkalahkan asli hilang di dalam hatinya, dan momentumnya juga menurun. Dalam konfrontasi ketiga ini, hukuman Guntur Tianzun ditolak oleh Hao Tian dengan tombak. Meskipun dia bisa menyelesaikannya dengan tenang dan tidak terluka, trauma di hatinya terlalu besar untuk ditambahkan. Dua generasi kultivasi, mengambil keuntungan dari kekuatan lautan dewa yang tidak pasti, dan mengambil keuntungan dari para prajurit, masih tidak bisa tak terkalahkan di bawah setengah leluhur. Seberapa kuat Hao Tian? Hukuman Guntur. Ketika teriakan dewa murka terdengar, tanda tinju sudah tiba. Hukuman Guntur Tianzun tahu bahwa dia tidak dapat memiliki peluang untuk menang hari ini, jadi dia harus melepaskan lautan ketidakpastian ilahi dan berubah menjadi air terjun guntur dan kilat, dan bergegas kelihentian sebelum Fufu Mingwangkuan tiba. Meninggalkan laut ketidakpastian, kekuatan tempurnya pasti akan menurun. Ini adalah pilihan putus asa. Hao Tian dan Wu Tian Senzun mengejar mereka hampir bersamaan. Bagaimana cara melarikan diri seperti ini? Bahkan tidak peduli untuk kembali ke pasar. He he, maka tahun depan hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari kematiannya. Su Tian membawa pedang ilahi bintang tujuh dan bergegas kelihentian. Mongo juga mengejar. Zhang Ruo Chen berdiri dicelah di ruang di tepi lautan ketidakpastian, dan menyaksikan pertempuran singkat sebelumnya, dan emosi yang mengaduk di hatinya tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Thunder Punishment Heavenly Venerate adalah satu musuh melawan tiga di Wuding Divine Sea karakter seperti Angry Heavenly God Venerable, Su Tian, dan Meng Ge hanya bisa menahannya. Namun, tindakan Hao Tian sebenarnya bisa membanjiri dominasinya, memaksanya untuk meninggalkan Wuding Divine Sea dan melarikan diri. Dalam hal kekuatan dan kekuatan, Zhang Ruo Chen percaya bahwa Permaisuri Siji lebih rendah dari Hao Tian. Permaisuri Siji meminjam kuali Liu Fang Tianzun, meskipun dia hidup di era ini, Zhang Ruo Chen merasa bahwa dia tidak sepenuhnya mempertahankan budidaya alam setengah leluhur. Atau itu ditekan oleh aturan langit dan bumi di era ini, dan tidak bisa mengerahkan kekuatan tempur alam setengah leluhur sama sekali. Singkatnya, dalam pandangan Zhang Ruo Chen, Hao Tian adalah orang nomor satu di dunia di era ini, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dengan mantap, termasuk niang-niang Siji dan Bar. Ada Hao Tian, Wu Tian Senzun, Su Tian, dan Mengge mengejar kelihentian, hukuman Guntur Tianzun ingin melarikan diri seperti memanjat ke langit, bahkan jika dia melarikan diri ke dunia yang tidak berwarna, itu mungkin tidak berhasil. Mungkin hari ini adalah hari ketika alam tanpa warna diinjak-injak. Zhang Ruo Chen benar-benar ingin bergegas kelihentian, tetapi pada akhirnya, dia menahan pikiran itu di dalam hatinya. Ini adalah konfrontasi antara puncak abadi dan tingkat Tian Sun. Jika Anda merasa nyaman, jangan terlibat. Zhang Ruo Chen menginjak susunan teleportasi luar angkasa, berteleportasi lagi dan lagi, dan bergegas ke reruntuhan. Feng Tian belum keluar darinya, jadi dia pasti mengalami masalah besar, dan sebagian besar klan Lei memiliki kekuatan yang luar biasa. Di pintu masuk reruntuhan, Zhang Ruo Chen bertemu seorang kenalan. Dalam pertempuran di silusion Men Xing Hai, Xuan Yi jatuh, dan Yin Yuan Chen menghilang setelah itu. Pada saat ini, dia datang dari timur, menginjak Shensia, berdiri di Laut Merah, dan memandang Zhang Ruo Chen dari kejauhan. Wajah Yin Yuan Chen tenang, dan dia mengenakan jubah polos, dia tidak lagi memiliki sifat dingin dan roh jahat yang dia gunakan untuk menjadi pembunuh, tetapi sebaliknya memiliki rasa kesederhanaan dan kesederhanaan. Dengan senyum di wajahnya, dia mengambil inisiatif untuk berbicara, dan berkata, lama tidak bertemu. Zhang Ruo Chen berkata tanpa emosi, mengapa kamu di sini? Saya memiliki darah klan Guntur, bukan. Apakah normal berada di sini? Kata Yin Yuan Chen. Xuan Yi lahir di klan Guntur, dan Yin Yuan Chen adalah cucu Xuan Yi, jadi tentu saja dia juga membawa darah klan Guntur. Wow, Jing Taoise turun dari langit, mendarat di antara Zhang Ruo Chen dan Yin Yuan Chen, dan berkata kepada Zhang Ruo Chen, dia adalah lautan ketidakpastian yang datang bersama Hao Tian. Zhang Ruo Chen sedikit mengernyit, Hao Tian membawanya datang. Ini bahkan lebih menarik, Yin Yuan Chen tampaknya melihat keraguan di hati Zhang Ruo Chen, dan berkata, saya datang ke Laut Singa sana untuk melestarikan garis keturunan klan Guntur. Ini adalah arti dari Tian Sun. Ngomong, Ngomong, Anda tidak perlu khawatir tentang situasi di dunia Kunlun, sudah ada Kunlun. Seon dunia kembali, jika ada orang yang berpikiran buruk pergi ke dunia Kunlun pada saat ini, mereka pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah pertempuran Gunung Busu, mustahil bagi Hao Tian untuk tidak mengetahui bahwa kehancuran klan anti-dewa berasal dari sisa-sisa klan Ruo Shui yang masih hidup, Yu Jing Zen. Mengapa dia masih membuat kesalahan yang sama dengan yang mulia surgawi yang menentang Tuhan saat itu? Mungkin inilah perbedaan antara makhluk hidup dan mayat hidup, makhluk hidup selalu percaya bahwa segala sesuatu dilahirkan dengan penyebabnya sendiri. Misalnya, api membakar hutan belantara di malam hari, dan tunas baru tumbuh di tahun mendatang. Ini adalah kehidupan-kehidupan yang tak ada habisnya, untuk menghapus kejahatan lama dan mengubah kehidupan baru. Semuanya akan dihancurkan, dibantai, dan dunia akan dirugikan. Pada akhirnya, semua hal dan diri mereka sendiri akan berakhir, dan alam semesta akan menjadi gurun yang mati. Faktanya, itu adalah pilihan yang sangat baik untuk Yin Yuan Chen, seseorang dengan darah klan guntur untuk mengendalikan klan guntur yang baru lahir. Kalimat kedua Yin Yuan Chen membuat Zhang Ruo Chen merasakan rasa ingin tahu yang kuat. Kembalinya Xion, apakah itu pembangkit tenaga listrik kuno dalam sejarah dunia Kunlun? atau Kunlun tua nomor satu dunia yang dikabarkan telah menodai langit berbintang dengan darah. Zhang Ruo Chen percaya bahwa yang terakhir lebih mungkin. Jika demikian, alam Kunlun dalam bahaya. Sejak zaman kuno, semakin kuat kekuatannya, semakin mudah menjadi sasaran upaya bersama, dan tidak ada pihak yang ingin keseimbangan itu dilanggar. Ini adalah kasus di alam Kunlun 100 ribu tahun yang lalu, 72 dewa iblis diserang bersama oleh pengadilan surgawi dan alam neraka. Kaisar Besar Fengdu diasingkan, alam surga ditekan, dan klan Guntur dimusnahkan, salah satu kekuatan, sekali keseimbangan alam semesta rusak, atau keseimbangan langit berbintang rusak, pasti akan menemui badai yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak pasukan dengan sengaja menyembunyikan beberapa kekuatan mereka, untuk menahan keunggulan mereka dan menunjukkan kelemahan musuh. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat, termasuk mantan keluarga Suanyuan. Banyak pembudidaya percaya bahwa alasan mengapa Suanyuan Taizhen dan keluarga Suanyuan sangat rendah adalah bahwa Hautian terlalu terkenal, meskipun tidak sengaja dibuat terkenal, tetapi status tuan istana surgawi dan nomor one in the world membuatnya ingin tetap low profile. Titik, desas-desus bahwa Suanyuan Taizhen dan Hautian tidak selaras ditafsirkan sebagai kebijaksanaan bertahan hidup keluarga Suanyuan. Zhang Ruochen mengosongkan semua jenis gangguan di dalam hatinya, kembali ke kenyataan, dan bertanya kepada Jing Taizhen tentang hasil mengejar dan membunuh Raja Feima. Dia belum pulih ke keabadian dan keabadian. Selama dia bersedia menghabiskan lebih banyak waktu, sama sekali tidak masalah untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun, Dao yang malang sangat khawatir dengan situasi di pihakmu, jadi dia harus bergegas ke depan. Kembalilah. Jing Taizhen tampaknya memiliki persahabatan yang mendalam dengan Zhang Ruochen, dan matanya penuh kekhawatiran dan perhatian. Zhang Ruochen tahu bahwa dia pasti kehilangan pria itu. Zhang Ruochen menebak dia melarikan diri kelihentian, atau apakah itu dunia kehampaan. Dunia ketiadaan. Jing Dao Ren segera berkata jika iblis lain tidak mencegatnya, dia tidak bisa melarikan diri. Zhang Ruochen bertanya, siapa? Wajah Jing Dao tidak mengubah wajahnya, dan berkata itu harus menjadi salah satu dari empat pilar tertinggi, kemungkinan besar itu adalah bar. Zhang Ruochen sepenuhnya memahami bahwa Jing Dao jelas ketakutan. Nada suaranya begitu tidak pasti, menunjukkan bahwa dia tidak berani mengejar ke dunia kehampaan saat itu. Harus dikatakan bahwa di antara empat pilar tertinggi, Baal, karakter kejam yang kedua setelah iblis, memiliki efek jera yang besar pada yang abadi. Di alam semesta saat ini, saya khawatir hanya Hao Tian dan Tian Mu yang berani bersaing dengan dia. Saya sangat berharap Kaisar Besar Feng Du akan segera kembali, jika tidak, dunia neraka pasti akan jatuh ke dalam kekacauan tanpa akhir di bawah bayang-bayang baal. Zhang Ruochen dan Jing Dao Ren akan memasuki reruntuhan. Boom, laut di sekitarnya tiba-tiba mendidih dengan hebat, dan sejumlah besar petir kacau melonjak di pintu masuk Guiqsu. Dalam badai guntur dan kilat, ada aturan para dewa yang padat, dan bahkan leluhur para dewa bergegas menuju tiga orang seperti air pasang. Napas ini, mungkinkah Guiqsu sebenarnya adalah alam leluhur? Zhang Ruochen dengan cepat melangkah mundur dan menatap Yin Yuanchen. Zhang Ruochen dan Yin Yuanchen memiliki banyak kebencian lama, karena Hautian jarang bisa menekan kebencian dan tidak berurusan dengannya. Pada saat ini, tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Basis kultifasi Yin Yuanchen memasuki dunia dengan sangat cepat, dan dia tidak lemah, tetapi dia masih jauh dari menghalangi kekuatan yang keluar dari reruntuhan pengembalian. Berpikir bahwa kehidupan dan kematian anak alet tidak pasti, dan dia perlu meminta jawabannya kepada Yin Yuanchen, bahkan jika Zhang Ruochen tidak mau, dia masih mengambil tindakan dan memasukkannya dengan kekuatan luar angkasa, menariknya keluar dari situasi berbahaya itu. Manusia selalu harus berkompromi. Yin Yuanchen terkejut, menatap mata Zhang Ruochen dengan sedikit kekaguman, dan berkata yang agung berkata, Anda memiliki hati untuk menampung orang-orang yang sangat berharga, dan itu adalah harapan di era ini. Ini benar. Aku menyelamatkanmu karena aku ingin menanyakan beberapa informasi yang diperlukan. Zhang Ruochen tidak memandang Yin Yuanchen, tetapi menatap Guiqsu dengan cahaya berapi-api. Yin Yuanchen tampak acuh-ta'acuh, dan berkata, kamu dapat mengatasi kebencian dengan alasan, tetapi itu juga menunjukkan bahwa kamu tinggi, tidak picik, dan berpikiran sempit. Di pintu masuk Guiqsu, riak ruang terus menyebar keluar, dan semua aturan langit dan bumi berada dalam kekacauan. Saya mengerti, Guiqsu bukan alam leluhur, tetapi seseorang telah membuat alam leluhur dan Guiqsu menjadi satu, kata Zhang Ruochen. Jingdao Humane berkata Guiqsu tidak terbatas dan tidak berdasar. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu lebih luas dari laut ilahi Wuding dan berisi alam semesta. Alam leluhur klan Guntur seharusnya hanya tumpang tindih dengan Guiqsu sebagian, berubah menjadi dua dan sekarang. Kedua dunia itu terpisah. Sepertinya tuan dari klan Guntur sedang bersiap untuk melarikan diri dengan alam leluhur. Zhang Ruochen ingin tahu lebih mendesak siapa yang mampu menahan Feng Tian. Meskipun Feng Tian baru saja menembus ke tahap tengah keabadian dan tak terukur, tetapi dengan 50% dari makna kematian yang mendalam dan banyak artefak, ia mampu bersaing dengan lotus keabadian peringkat ke-72 pada puncaknya. Bahkan jika lawan membawa alam leluhur dan dapat menggunakan beberapa kekuatan leluhur, saya khawatir mereka akan membutuhkan alam yang sama untuk bersaing dengan Feng Tian. Boom, alam leluhur benar-benar terpisah dari Guiksu, melonjak ke langit, melarikan diri dari laut ketidakpastian. Zhang Ruochen mendonga dan melihat bahwa Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya seperti ribuan jaring ungu yang membungkus kluster cahaya seukuran bintang, dan di dalam kluster cahaya ada dunia luar angkasa yang jauh lebih besar daripada bintang. Pohon Dewa Perunggu Legendaris Seru Yin Yuan Chen Di dalam dunia luar angkasa yang terbungkus oleh kilat, ada pohon perunggu yang tingginya ribuan mil, menopang seluruh dunia besar. Pohon Phoenix berdaun darah tidak jauh lebih rendah darinya. Pohon perunggu itu sama sekali tidak mati, sepertinya bernafas. Antara napas dan napas, sejumlah besar listrik dilepaskan. Mengenai legenda pohon suci perunggu klan Guntur, Jingdao, yang akrab dengan kitab suci kuno dan modern, secara alami jelas, mengatakan dengan guntur dan kilat sebagai sumber kehidupan, serap energi spiritual dan aturan langit dan bumi, dan padatkan tubuh pohon perunggu. Ini adalah pohon emas dari lima elemen. Harta karun, penanaman. Konsep lima elemen sempurna. Jingtaois merasa bahwa dia telah datang ke laut ketidakpastian ilahi kali ini, dia belum mencapainya apapun, dia telah kehilangan sikap seorang pria kuat yang tak terukur, dan dia tidak mampu membuat nama untuk konsep lima elemen, jadi dia harus membuat perbedaan. Lakukan saja. Dia baru saja mengejar alam leluhur guntur dan kilat, dan tiba-tiba, alam leluhur ditembus oleh sinar kematian, dan sejumlah besar air laut mengalir dari lubang di dunia, seperti air terjun yang menggantung dari sembilan hari. Air laut bercampur darah yang membara seperti nyala api. Empat belas putaran matahari yang terik, bersama dengan laut, jatuh dari lubang di dunia leluhur. Sepuluh dari mereka sangat menyilaukan, menerangi seluruh langit dan bumi berpijar, dan panas yang dilepaskan menyebabkan lautan seratus juta mil di. Laut ketidakpastian di bawah mendidih. Siang Tianjun Jing Taoise menemukan sosok Siang Tianjun, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia tidak lagi kabur. Untuk Siang Tianjun, seorang pengkhianat yang menyebabkan pengadilan surgawi hampir musnah, setiap pembudidaya pengadilan surgawi akan sangat membencinya. Untuk sementara waktu, Taoise Jing secara langsung meninggalkan gagasan untuk menangkap pohon dewa perunggu dan mengejar Raja Surgawi dari empat matahari. Siang Tianjun menolak serangan Feng Tian, dan dia terluka parah, ada retakan di sekujur tubuhnya, dan karena nafas kematian memasuki tubuhnya, retakan itu tidak dapat disembuhkan. Meskipun dia menelan sisa jiwa leluhur Yan Yang, dan menerobos ranah ke titik keabadian, tetapi di masa depan, dia tidak akan dapat menyingkat putaran kelima sen yang miliknya, dan kultivasinya adalah masih cacat. Oleh karena itu, dia tidak mau tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan tidak ada hubungannya dengan. Apakah, melihat seorang Tao yang gemuk bergegas ke arahnya, meskipun dia merasa familiar, dia tidak mengambil hati. Dengan tingkat kultivasinya hari ini, bahkan jika dia terluka parah, dia tidak takut pada siapapun di bawah keabadian yang tak terukur. Saat dia dengan tenang mengumpulkan empat belas putaran sen yang, dia memuntahkan seteguk api ilahi, yang mengembun menjadi bentuk gagak emas. Banyak aturan dan pola ilahi terjalin di dalam, dan dia bergegas menuju Tao yang gemuk. Bang, Jin Wu langsung dihancurkan oleh Tao yang gemuk. Siang Tianjun menyadari bahwa itu tidak baik, dan tiba-tiba memikirkan siapa Taois yang gemuk ini, tetapi karena meremehkan musuh, dia kehilangan kesempatan. Kekuatan supernatural langit dan bumi Jingdao Ren menyelimutinya ke segala arah dan menekannya. Jika Anda ingin melarikan diri, sudah terlambat. Zhang Ruochen sangat terkejut, siapa yang mengira bahwa Siang Tianjun akan benar-benar muncul di Guiksu. Mungkinkah orang tua ini ingin bergabung dengan klan Guntur? Ini terlalu disayangkan, itu diblokir oleh Feng Tian. Zhang Ruochen melihat bahwa 10 putaran divine yang di sekitar Siang Tianjun tidak sederhana, dan fluktuasi kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih unggul daripada 4 putaran divine yang aslinya. Jadi dia mengingatkannya, pendeta Tao tidak boleh menempatkan orang di telepon lagi. Jika Anda kehilangannya, jika Anda mengambil Siang. Jika Tianjun menang, bagi Tian Ting, Anda akan menjadi yang pertama. Tentu saja, Zhang Ruochen juga tidak ingin Siang Tianjun melarikan diri. Jangan bicara tentang keluhannya dengan peradaban Yan Yang. Ini hanya kematian dewa lama di awal langit, dan Siang Tianjun akan mengambil tanggung jawab pertama. Semua dewa peradaban Tian Chu akan menjadi dia mengertakkan giginya. Zhang Ruochen benar-benar ingin mengambil kepala Siang Tianjun sebagai hadiah dan membawanya kembali ke Luo Ji. Di atas, leluhur klan Guntur tidak terbang, dan dikumpulkan dari semua pihak di alam semesta. Aturan kematian paket itu ditekan dengan kuat dalam kekosongan ini. Di alam leluhur, pertempuran sengit yang mendebarkan pecah. Orang kuat yang menahan Feng Tian muncul di depan Zhang Ruochen. Di alam leluhur yang dikelilingi oleh Guntur dan Kilat, puncak pohon dewa perunggu adalah kuil Tianjun yang megah. Jutaan tahun yang lalu, Lei Pu, mengikuti Raja Ming yang tak tergoyahkan, naik tahta yang mulia surgawi, dan menggunakannya sebagai balai yang mulia surgawinya sendiri. Di masa lalu yang lebih jauh, aulat Tianjun ini adalah istana Tiangong dari klan Guntur. Legenda mengatakan bahwa itu ditinggalkan oleh leluhur klan Guntur, Tiangong. Aulat yang mulia surgawi ini adalah salah satu warisan terkuat dari klan Guntur, termotivasi oleh sejumlah tuan rumah tanpa batas, itu dapat meledak melawan kekuatan surga. Pada saat ini, di kuil yang mulia, ada sebanyak sepuluh orang yang tak terhitung banyaknya. Tiga dari mereka adalah tiga leiswai yang telah memimpin pertempuran sebelumnya dan dipukuli oleh Dewa Siu Chen dan melarikan diri kembali ke reruntuhan. Tujuh lainnya adalah sisa-sisa pembangkit tenaga listrik kuno. Nafas yang memancar dari beberapa jiwa yang tersisa tidak kalah dengan kebebasan tanpa batas, dan mereka harus terkenal dan terkenal selama berabad-abad. Sepuluh hal yang tak terukur memotivasi kuil yang mulia surgawi dan pohon suci perunggu pada saat yang sama, dan cabang serta daun pohon suci perunggu terkait erat dengan kekuatan alam leluhur. Oleh karena itu, bahkan Feng Tian harus berurusan dengan kekuatan yang meletus. Tentu saja, bukan mereka yang benar-benar menahan Feng Tian. Itu adalah monster dengan tubuh naga dan kepala manusia. Monster ini penuh dengan mayat dan memiliki empat lengan. Kepala itu sebesar gunung, dan tidak banyak rambut di kepala, tetapi setiap gembok seperti cambuk petir. Berayun, dan seikat rambut melambai di kehampaan, membuat suara memekatkan telinga. Matanya terbakar dengan dua api hantu hijau yang mengerikan, mulutnya sangat busuk, giginya terbuka, dan dia menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di salah satu tangannya, dia membawa artefak bab pertama Klan Guntur yang legendaris, Palu Dewa Petir. Identitasnya secara alami terbukti dengan sendirinya. Dalam legenda dia mengikuti Mingzu kejurang kegelapan dan mengalahkan leluhur Klan Guntur, Lei Gong setengah leluhur. Tian Gong dan Lei Gong adalah dua orang bijak terbesar dalam sejarah Klan Guntur. Satu lahir di zaman kuno dan mencapai alam leluhur sebagai praktisiki, meninggalkan alam leluhur untuk Klan Guntur. Satu lahir di minggu dan meninggalkan warisan untuk Klan Guntur. Bab pertama dari artefak, Palu Lei Gong. Tentu saja, Duke Lei kembali dengan jiwa yang tersisa, dan mengambil mayat setengah leluhurnya. Saya tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dia pulihkan sekarang, tetapi kekuatan tempur yang ditampilkan berada di tengah keabadian. Dia mengayunkan Palu Lei Gong dan bertarung dengan Feng Tian. Dapat dikatakan bahwa Lei Gong adalah yang terkuat di antara pembangkit tenaga listrik kuno yang telah turun dengan sisa-sisa jiwa sejauh ini, dan dia lebih kuat daripada yang dihadapi Kaisar Huang Kuan Zhang Ruochen. Jelas, dia datang ke dunia nyata lebih awal dari semua sisa-sisa pembangkit tenaga listrik kuno, dan dia telah berlatih untuk waktu yang lama. Zhang Ruochen dengan cepat menilai situasi saat ini, pada akhirnya, dia mengunci matanya pada alam leluhur di atas, memobilisasi roh di tubuhnya, dan terus mengalir ke Tian Ding. Kuali perlahan berputar, naik, dan menjadi lebih besar dan lebih besar, melepaskan gelombang kehancuran yang tebal. Di alam leluhur, Feng Tian memiliki wawasan tentang niat Zhang Ruochen untuk menyerang alam leluhur klan Guntur dengan Kuali, dan berkata dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda tidak dapat menghancurkan alam leluhur klan Guntur. Jangan T gunakan untuk membantu saya, gunakan metode saluran ilahi hari ini, itu. Lebih dari cukup, jika Anda pergi untuk membantu Taoist Jing, Anda harus menekan siang Tianjun, dan tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Sisa-sisa ini jiwa, bantu aku untuk memperbaikinya menjadi pil jiwa. Cahaya melesat keluar, terbang keluar dari lubang di dunia leluhur, dan jatuh ke Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengulurkan tangan kanannya, memadatkan pusaran ruang angkasa, dan menangkap bola cahaya jiwa yang dia tembak. Kelompok cahaya jiwa ini, seperti lautan bintang, berisi pemikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jatuh ke tangan Zhang Ruochen, suara omelan, ancaman, atau sihir yang keras masih terdengar dalam cahaya jiwa. Namun, mereka dilarang oleh aturan kematian Feng Tian dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Zhang Ruochen melakukan eksplorasi singkat dan menemukan bahwa cahaya jiwa mengandung setidaknya sisa-sisa lima pembangkit tenaga listrik kuno. Dia tiba-tiba mengerti bahwa dia telah meremehkan kekuatan Feng Tian dalam pengepungan Dukai Lei secara bersamaan, penindasan alam leluhur, kuil surga, pohon suci perunggu. Dan lebih dari selusin benda tak terukur, dia masih bisa menangkap dan membunuh lima orang, tak terukur, menyebabkan kerusakan berat pada Raja Surgawi dari empat matahari. Sekarang, alam leluhur telah dilanggar olehnya, dan siang Tianjun telah diserang oleh orang-orang Jingdao, dia harus menghadapinya dengan lebih mudah. Saya hanya tidak tahu apakah dia terluka dalam pertempuran sebelumnya. Fakta bahwa klan Lei dapat mewarisi begitu banyak Yuan Hui tanpa mati memang tak terduga, dan tidak satu pun dari sepuluh klan utama di dunia neraka yang sebanding. Tentu saja, kemampuan mereka untuk menjadi kuat sampai saat ini memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan bencana yang akan segera terjadi dan melonggarnya aturan langit dan bumi. Mungkin ada rahasia yang lebih besar di balik ini. Bagaimanapun, klan Guntur, leluhur Ming, dan anisasi kuantum semuanya terkait rat. Boom! Zhang Ruochen memobilisasi Tian Ding, yang didorong ke ekstrim, dan menyerang siang Tianjun. The Heavenly Monarch of Xiang mengendalikan sepuluh putaran Golden Crow Great Sun Stars, diatur dalam sebuah cincin, untuk melawan kekuatan supernatural dari heaven and earth net yang menekan dari atas. Meskipun Raja Surgawi dari empat matahari kurang berkultivasi dan terluka parah, sepuluh putaran bintang matahari besar gagak emas memiliki kekuatan luar biasa, dan api ilahi yang dilepaskan bahkan lebih luar biasa, dan jaring langit dan bumi yang orang-orang jingdau yang diusir semakin terbakar, semakin pingsan. Rotasi kuali yang cepat bukan hanya kekuatan senjata ilahi, tetapi juga kekuatan takdir yang dilepaskan di kuali, yang menarik aturan langit dan bumi untuk mengalami perubahan drastis, terus-menerus menghancurkan pola ilahi dari aturan yang dirilis oleh Raja Surgawi Siang di luar tubuh. Ini mengandalkan kuali Surgawi, dengan basis kultivasi kebebasan besar yang tak terukur, dan dao yang tak terukur yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Logikanya, ini tidak akan pernah bisa terjadi. Basis kultivasi melintasi alam besar, yang merupakan pemisahan antara langit dan bumi. Saat Tianding semakin dekat, Siang Tianjun merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, darah ilahi di tubuhnya meledak, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat. Aum, dalam peluit panjang, Raja Surgawi dari empat matahari menerobos jaring langit dan bumi dengan sepuluh putaran bintang matahari gagak emas. Pada saat yang sama, Tianding bertabrakan dengan salah satu dari empat yang sepelindung tubuhnya, dan Tianding mengambil yang ilahi itu dan mendarat dengan keras di Siang Tianjun. Of, Siang Tianjun memuntahkan darah, dan retakan baru muncul di tubuhnya yang pangkemping yang dipukuli oleh Feng Tian. Dia dipenuhi dengan kebencian di hatinya, dan memelototi Zhang Ruochen yang terbang dari kejauhan. Saya telah melangkah ke abadi tanpa batas, dan saya sebenarnya terluka oleh kebebasan besar tanpa batas, yang paling penting adalah kebebasan besar tanpa batas ini masih. Junior, jangan beri dia waktu untuk marah sama sekali, dan krisis yang lebih besar akan terjadi. Seni kata vertikal, Jing Taoise menunjukkan kekuatan magis terkuat. Wow, seberkas cahaya terus-menerus merobek ruang dan mendarat di Siang Tianjun. Tubuh Dharma abadi yang baru saja diselesaikan Siang Tianjun juga tidak tahan, ditembus oleh tulisan vertikal, dan sebuah lubang seukuran mulut mangkuk muncul di dadanya. Gumpalan kekosongan tertinggal di sekitar lubang di daging. Seni karakter vertikal Jing Tao Ren sangat ganas, tidak hanya menembus dunia nyata dan dunia kosong, tetapi juga menciptakan pusaran lautan ketidakpastian yang tak berdasar. Ketika Siang Tianjun terluka parah dan jiwa serta kesadarannya bereaksi paling lambat, Zhang Ruochen meraih tripod Tian Ding dan memukulnya dengan seluruh kekuatannya, menjatuhkannya ke arah timur. Bang, Jing Taoise menginjak Siang Tianjun dengan kaki yang berat, menyebabkan dia jatuh ke dunia ketiadaan. Tangan tidak berhenti selama satu menit, dan ujung jari dari sepuluh jari semuanya patah dan darah mengalir. Menggunakan sepuluh jari sebagai pena dan darah sebagai tinta, dengan kecepatan tercepat, dia menggambar satu demi satu jejak lima elemen lainnya, mengenai Siang Tianjun. Tidak peduli seberapa tinggi seorang kultifator, tubuh fisiknya selalu berada dalam lima elemen. Selama lima elemen di segel, itu seperti menjadi orang mati yang hidup, dan jiwa tidak bisa lagi menggerakkan tubuh. Pikiran jiwa yang terkandung dalam daging juga akan terkunci di dalam daging, tulang, dan andalam. Jing Tao Ren sangat jelas bahwa kesempatan sekarang sangat berharga. Setelah Siang Tianjun diizinkan untuk pulih sedikit, belum lagi penghancuran diri dari sumber ilahi, bahkan teknik rahasia mendesak beberapa penghancuran diri dan peningkatan instan kekuatan tempur, dapat dengan mudah melarikan diri. Dewa kelahiran roda empat Siang Tianjun bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi empat meteor terbang, bertabrakan dengan Taoiz Jing. Zhang Ruochen hendak mencegat, tetapi dia memperhatikan bahwa sepuluh putaran lainnya dari Golden Crow Grid Sun Star, seolah-olah mereka memiliki kesadaran mereka sendiri, tidak menghancurkan Taoiz Jing dengan empat putaran Shen Yang, tetapi melarikan diri secara kolektif dan bergegas ke langit di atas. Lautan ketidakpastian, langit berbintang yang dalam. Menarik, Zhang Ruochen mengejar Golden Crow Sun Star sepuluh ronde. Adapun Taoiz Jing, Zhang Ruochen percaya bahwa sebagai yang abadi, Tao Yang gemuk harus memiliki banyak metode, dan tidak sulit untuk memblokir Shen Yang roda empat. Jika siang Tianjun lolos seperti ini, Zhang Ruochen harus bertanya-tanya apakah dia adalah seorang pengkhianat yang bersembunyi di surga. Metode kultivasi keturunan langsung klan Yan Yang adalah khusus, Shen Yang yang mereka kembangkan sangat sulit untuk dihancurkan, seperti seorang prajurit dari takdir mereka sendiri. Sebelumnya, satu putaran Shen Yang dipukul oleh Tian Ding, tetapi tidak meledak, yang terbukti. Pada awal hari, Dewa Tua meledakkan sumber ilahi, menghancurkan putaran yang ilahi dari Raja Surgawi Siang. Zhang Ruochen merasa bahwa sepuluh putaran Shen Yang yang lolos bahkan lebih luar biasa, berat, ringan, dan panasnya jauh lebih banyak daripada Shen Yang roda empat dari Raja Surgawi empat matahari. Zhang Ruochen menembakkan keempat tripot pada saat yang sama, mengunci empat arah, merangsang tripot tanah, dan memadatkan pemandangan dunia prasejarah sebelum menekan sepuluh putaran Shen Yang. Ternyata itu adalah jiwa sisa leluhur Yan Yang. Zhang Ruochen menangkap pemikiran spiritual leluhur Yan Yang. Setelah mencari jiwa, dia tahu asal usul bintang matahari gagak emas sepuluh putaran dan alasannya, mengapa Siang Tianjun menerobos. Tetapi waktunya terlalu singkat, dan Siang Tianjun tidak punya waktu untuk sepenuhnya memurnikan sisa jiwa leluhur Yan Yang. Zhang Ruochen tidak punya waktu untuk memperbaiki sepuluh putaran Golden Crow Sun Star, dan untuk sementara memasukkannya ke tripot bumi. Ketika Zhang Ruochen bergegas ke dunia kehampaan, dia menemukan bahwa Taoist Jing telah sepenuhnya menyegel tubuh Siang Tianjun, dan kehidupan roda empat sen yang dibawa ke jubah Tao olehnya. Bagian dalam jubah itu tampak dipenuhi empat ekor kelinci, berhamburan ke kiri dan ke kanan, saking senangnya. Taoist Jing sangat bangga dan berkata dengan membelai janggutnya pengkhianat Siang Tianjun akhirnya ditangkap oleh Taoist yang malang dan dibawa kembali ke istana surga. Dia harus dipenggal di depan umum, untuk memberi contoh dan menenangkan, jiwa orang mati, itu harus. Diadakan, tentu saja, Zhang Ruochen, Anda telah banyak membantu. Tao yang malang, dan kita tidak berhutang satu sama lain. Ini belum berakhir, tolong ambil bertindak dan menyerang leluhur klan Guntur. Zhang Ruochen mengkhawatirkan pihak Feng Tian, bagaimanapun juga, dia berada di ranah leluhur klan Guntur, dan dia harus dibatasi di mana-mana, tidak selalu semudah kelihatannya. Jingdao Ren menunjukkan tatapan termenung. Dari sudut pandangnya, dia secara alami berharap Feng Tian dan Lei klan akan berjuang untuk kehilangan keduanya, dan kemudian memanfaatkannya. Zhang Ruochen berkata pendeta Tao telah membentuk perseteruan dengan klan Lei untuk memusnahkan klan. Jika Lei Gong dan klan Lei melarikan diri, bagaimana mereka akan membalas dendam pada lima elemen? Dan semangat juang yang tinggi, dia berkata, mari kita bergabung untuk mendesak Yuding untuk menghancurkan alam leluhur klan Gunturnya hari ini. Tanpa alam leluhur, kita harus melihat bagaimana klan Guntur dapat bangkit kembali. Omong-omong, yang itu, pohon suci perunggu kembali kepada orang miskin. 3770. Seolah-iing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.